Sama sudah terlihat di layar ya, pembicara kita yang pertama adalah Kak Tika Arundina PhD atau Ibu Doktor Tika Arundina. Sekarang Kak Tika atau Bu Tika adalah Ketua Program Studi Ilmu Ekonomi Islam FED UI, Universitas Indonesia. Dan juga beliau ada di Audit and Risk Committee Buang BTPN Syariah. Ketuan pendidikannya S1-nya di UI, S2-nya di Master Finance IAUM, S3-nya adalah di IIBF IAUM. Jadi insya Allah secara kepakaran ini tidak usah diragukan lagi. Demikiannya sekarang di Jakarta, foto hidupnya adalah Your future is what you do today, not tomorrow. Ini ada dalam kurungnya nih katanya, reminder buat yang suka menunda-nunda. Maksud saya. Oke, Kak Tika sudah siap? Insya Allah. Maksudnya 30 menit ya Kak Tika ya. Ya baik, Bu. Mbak Anita. Sepan dah motor. Mbak Anita, terima kasih. Ya, saya bantu ini ya, share screen dari sini. Untuk para muslimah yang mau bertanya, silahkan ditulis di chat room. Nanti kita ada kuis juga di akhir untuk memastikan bahwa semuanya memperhatikan materi dengan baik. Dan nanti kita akan berikan sesi tanya-tanya setelah kita menyelesaikan dari pemateri. Sebentar ya, kita share screen dulu. Mungkin sebelumnya saya sapa dulu ya Mbak Anita. Oh iya, siap, siap. Terima kasih banyak atas intronya tadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semuanya ibu-ibu, kakak-kakak, mbak-mbak, adik-adik semua yang ada di sini. Saya sangat merasa senang sekali bisa dilibatkan dalam acara KOMI ini ya, yang saya pikir sangat produktif. Itu membahas berbagai isu, berbagai dimensi, judulnya saja sudah multidimensi ya. Jadi luar biasa, tidak hanya masalah keuangan syariah, tapi segala aspek kehidupan itu dibahas. Dan menghadirkan juga pembicara-pembicara yang sangat ekspert dan handal di bidangnya. Mudah-mudahan saya di sini bisa berbagi, bercerita ya bersama Mbak Dia mengenai keuangan syariah di Indonesia itu seperti apa. Mungkin nanti suasananya, karena saya juga dikasih tahu Mbak Yuni bahwa suasananya santai. Jadi saya persilahkan ini terserah apakah nanti bentuk pertanyaannya chat. Saya juga tidak keberatan kalau misalnya ada yang penasaran di tengah-tengah saya presentasi untuk bertanya sampai keberatan. Selain saya ada agak banyak ya, mohon maaf Mbak-Mbak sekalian. Nanti mungkin Mbak Nita bisa mengenai member saya ya, kalau misalnya ternyata waktu yang saya gunakan itu terlalu banyak. Sebelumnya, saya boleh minta tolong Mbak Yuni kalau saya tidak jadi co-host. Karena yang beberapa yang masuk ini selalu muncul notifikasinya. Jadi layarnya agak ketutup. Oke, hold on. Please, please, jat-jat-jat. Saya pusing juga ini. Sebentar baru nge-check ke Youtube dulu. Ternyata. Masya Allah ya, masih bertanya ya. Sebenarnya. Masya Allah. Yang belum pernah ketemu, perkenalkan. Saya sendiri diamanahkan saat ini di program studi ilmu ekonomi Islam, FEBUI. Jadi barang siapa yang belum tahu bahwa di FEBUI sekarang kita tidak hanya ada mata kuliah, bukan mata kuliah ya, jurusan atau prodi yang konvensional saja. Tapi sudah ada, untuk ekonominya sudah ada dua program studi yang basisnya adalah ekonomi Islam, yaitu ilmu ekonomi Islam atau Islam Economics dan bisnis Islam. Kebetulan ilmu ekonomi Islam saya diamanahkan menjadi ketua prodi-nya. Sementara bisnis Islam adalah rekan saya, Ibu Sri Rahayu Hijri Hati namanya. Dita, pelainnya sudah disesuaikan. Sudah mau coba belum? Oh, sebentar ya. Kok disesuaikan? Oke, oke, udah. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Rabis rahlih saudriwaya siri amri ahlih. Kepada milik Daniel Kowkowdi. Jadi, judulnya mudah-mudahan di sini semua sudah tahu ya. Saya pikir kalau Ibu Muslimah mungkin kebanyakan sudah punya juga tabungan ya, atau pernah bertransaksi di bank syariah. Jadi, kita sebenarnya pengen tahu sebenarnya apa sih bank syariah, pasar modal syariah. Kalau tadi Mbak Nita juga bilang BMT itu seperti apa, BPRS ya, seperti apa. Jadi, kita buat judul besarnya ada apa dengan keuangan syariah dan kita ingin mengenali bank, namanya dan pasar modal syariah. Nah, sekarang kenapa sih lembaga keuangan itu sebetulnya dibutuhkan? Ya, aku kira-kira. Ada suara yang masuk ya. Kenapa sih lembaga keuangan itu sebenarnya dibutuhkan? Jadi, sebetulnya di dunia ini selalu ada yang namanya asymmetric information ya. Jadi, ada informasi yang nggak sama antara satu orang dengan orang lainnya. Ya, misalnya terutama dalam hal keuangan, dalam hal ini misalnya Bayuni. Bayuni itu dari dulu usahanya banyak banget ya. Jadi, dana yang dibutuhkan itu banyak. Begitu juga dana investasi yang mau diinvestasikan itu banyak. Nah, biasanya Bayuni akan nyari-nyari tuh. Ini siapa ya yang perlu pembiayaan? Atau dari mana ya saya bisa dapet? Nah, kalau nyarinya satu-satu itu emang nggak efisien bisa dibilang. Karena dia harus nelfonin orang satu-satu, nanyain satu-satu, siapa yang ada kebutuhan gitu ya. Nah, oleh karena itu muncullah yang namanya lembaga keuangan, fungsinya sebagai intermediary, sebagai yang di tengah-tengah untuk menghubungkan antara yang kita katakan surplus unit ya, yaitu ya orang-orang yang memiliki kelebihan dana ya, dihubungkan dengan yang short atau yang deficit unit. Dalam hal ini yang memiliki kebutuhan akan dana. Nah, jadi ada lembaga keuangan di tengah-tengah yang menghubungkan keduanya. Karena bisa dibilang kadang-kadang kalaupun kita ketemu ya, oh ada yang perlu. Cuman beda, nominalnya juga beda. Saya punya uang satu juta, tapi kebutuhannya lima juta misalnya. Nah, kalau lembaga keuangan itu dia mengatur siapa yang punya kebutuhan lima juta, dikumpulin, dari yang satu juta-satu juta itu baru diserahkan. Jadi itulah fungsi lembaga keuangan. Pada dasarnya dia berdiri di tengah-tengah sebagai intermediary untuk menghubungkan antara surplus dan deficit unit. Kira-kira gitu. Next, Mbak. Nah, jadi di lembaga keuangan sendiri atau yang kita katakan financial market, itu hubungan itu bermacam-macam. Ada yang bentuknya direct finance atau hubungannya langsung ya, seperti tadi ketika Mbak Yuni perlu uang terus tiba-tiba atau punya kelebihan uang menghubungi orang langsung ya, yang kita katakan hubungannya langsung atau direct finance. Dan ada juga yang lewat atas, itu indirect finance. Yang kebanyakan kita manfaatkan bentuknya adalah tadi financial intermediary. Bank, lembaga pensiun, terus apalagi BPRS, BMT, asuransi, itu semua biasanya adalah intermediary. Sementara yang bentuknya adalah indirect. Sementara yang bentuknya direct atau bentuknya langsung, itu misalnya kalau kita bertransaksi di pasar modal. Sejujurnya kalau pasar modal kita melalui broker biasanya ya, nanti Mbak Dia mungkin akan cerita kayak gimana sih pengalamannya transaksi di paham di pasar modal, biasanya nggak melalui Mbak Dia sendiri. Tapi ada platformnya. Jadi dia ada... Sama apa ditambahin, Mbak Ngausaha? Oh, ini juga langsung ini. Jadi bentuknya bisa juga tidak langsung. Bisa juga tidak langsung. Next lagi. Nah, tadi sudah yang saya kemukakan tadi ya. Oke. Nah, jadi ini adalah bentuk-bentuknya. Kalau di dunia sendiri sebetulnya, di keuangan syariah, kalau kita berbicara Islamic commercial finance, kalau kita lihat secara global, sebetulnya pertumbuhan keuangan syariah ini sudah cukup signifikan. Dari tahun ke tahun, misalnya ya di 2012, kalau ekspektasinya sampai tahun 2024 itu sudah tinggi sekali, kira-kira jumlah aset keuangan syariah. Kenapa? Karena sebetulnya praktek keuangan syariah ini sendiri tidak hanya diadopsi oleh negara-negara yang mayoritas muslim. Tapi negara-negara yang mayoritas agama lain sekarang sudah juga cukup banyak yang menawarkan produk-produk terbankan ataupun produk-produk syariah lainnya. Jadi ada 3,47 bilion kalau diperkilakan di tahun 2024 yang sebetulnya ini jumlah yang sangat signifikan dibandingkan dengan seluruh pergerakan keuangan di seluruh negara. Nah, kalau kita lihat distribusinya memang 70% itu adalah dari perbankan, dari banking. Jadi sebagian besar keuangan Islam itu sendiri adalah bergeraknya di perbankan. Mungkin ibu-ibu di sini sekalian juga tahu bahwa, oh iya, saya mungkin punya, saya sudah akses perbankan syariah, tapi instrumen-instrumen yang lainnya belum. Misalnya saya belum punya saham, saya belum punya sukuk misalnya. Padahal itu juga instrumen-instrumen yang menarik untuk dijadikan investasi. Nah, memang di Islamic Banking ini sendiri sudah berkembangnya di negara-negara yang mayoritas muslim, dan mayoritas muslim itu artinya negara-negara yang berkembang kondisinya. Jadi kalau kita lihat sebenarnya dari perekonomian, biasanya negara-negara berkembang itu mayoritas ekonomi itu diatur di perbankan. Sementara negara-negara baju itu pasar modal yang sudah mulai berkembang. Jadi kalau kita ingin menuju ke arah yang lebih maju, biasanya masyarakat-masyarakatnya sudah mulai masuk investasi, yaitu investasinya di pasar modal. Makanya di sini saya juga berikan cukup banyak materi mengenai pasar modal Islam itu seperti apa. Pasar modal syariah itu seperti apa. Next. Nah, sekarang kita lihat ekosistem ekonomi syariah di Indonesia, baik itu keuangan maupun ekonomi, keuangan syariah, bagaimana sih sebetulnya secara keseluruhan bentuknya. Saya adopsi dari diagram dari KNEKS, kalau kita lihat ini yang bentuknya piramida ini, bahwa di Islam itu Masya Allah, kita di dalam sistem perekonomian itu kita sudah diatur sedemikian rupa, supaya setiap golongan itu pada dasarnya ada posisinya masing-masing, dan ada lembaga-lembaga keuangan yang khusus diperuntukkan untuk mereka. Jadi kalau kita lihat di bagian paling bawah, itu ada lembaga badan, amil zakat, dan nazir wakaf. Nah, ini gunanya untuk memfasilitasi masyarakat-masyarakat miskin, untuk diberikan dana-dana zakat. Jadi di Indonesia sudah diatur, kalau memang di bawah garis pemiskinan, maka harusnya yang bisa masuk ke dalam situ, yang bisa berkontribusi terhadap ekonomi mereka adalah dari dana-dana zakat. Kita tahu zakat ada delapan asaf, mungkin nanti ada sesinya sendiri yang diceritakan, tapi artinya di dalam sistem perekonomian Islam sendiri, sebetulnya tahapannya itu sudah disusun, sudah diatur sedemikian rupa. Di bawah poverty line, atau di bawah kemiskinan, itu ada zakat yang berperan, yang tujuannya memang untuk konsumsi. Nah, kalau di atas sedikit, kalau dia tidak masuk dalam perbankan, tapi dia, kalau kita sebut unbankable, jadi kalau dia pergi ke bank, itu kayaknya ditolak. Kalau dia mau mengajukan kredit ke bank, oh kayaknya tidak masuk. Karena misalnya tidak memiliki aset, modalnya tidak cukup, kekayaannya mungkin belum memenuhi kategori bank. Nah, ada institusi keuangan yang bisa menaunginya. Misalnya, untuk yang kita sebut adalah institusi keuangan berbasis mikro. Misalnya BMT, Baitulmal, Baitulmal Watamwil, nah itu fungsinya untuk memfasilitasi usaha-usaha mikro yang memang orang tersebut belum bankable, belum bisa masuk ke dalam industri perbankan. Nah, lalu di atasnya, memang untuk mikro juga, itu yang namanya BPRS, Bank Pembiayaan Rakyat Syariah, atau juga Fintech Syariah. Nah, ini suaminya ibu dia, itu salah satu penggawannya BPRS, nanti mungkin bisa lebih banyak cerita mengenai BPRS itu seperti apa. Nah, lewat dari atas sedikit, yaitu nasabah-nasabah yang sudah tidak masuk mikro lagi, itu ada Islamic Banking atau perbankan Islam di sana. Ada dana yang digunakan retail, ada untuk korporasi, nah itu disediakan di perbankan Islam. Nah, kalau kita lihat lagi, yang lebih ke atas lagi, memang tidak untuk menyimpan lagi ya, tapi fungsinya adalah untuk investasi, itu di sana ada pasar modal syariah. Memang dari sisi resiko, dia memiliki resiko lebih tinggi, tapi resiko dia berjalan dengan return ya, ekspektasi kita terhadap return juga otomatis lebih tinggi. Jadi, high risk, high return. Return yang diharapkan juga lebih tinggi. Nah, semua pembiayaan ini, kalau kita lihat penggunaan dananya, itu harapan kita itu bisa mengembangkan industri halal. Mungkin kemarin Bu Rahma sudah banyak cerita mengenai industri halal seperti apa, yang diharapkan menjadi roda penggerak ekonomi untuk masa depan. Jadi, bagaimana caranya supaya yang namanya halal, itu tidak hanya zatnya saja, tapi juga transaksinya, dana yang digunakan, itu juga berdasarkan dari institusi-institusi syariah. Selanjutnya, Nah, selanjutnya adalah apa sih, bagaimana sih ruang geraknya. Saya, Masya Allah, saya ketika diterangkan mengenai konsep Viki ini, terus terang, ini lagi membuat saya, apa namanya, merasa Islam itu memiliki prinsip yang luar biasa, bagaimana caranya di dalam Islam itu, ketika Viki itu juga sudah diatur, agar kita bisa berinovasi, ada ruang gerak kita untuk inovasi yang luas. Nah, jadi untuk Viki sendiri, ada perbedaan sangat besar antara Viki ibadah dengan Viki mu'amalah. Viki ibadah itu bagaimana mengatur hubungan kita dengan Allah, ya, sementara Viki mu'amalah itu mengatur hubungan kita dengan sesama manusia. Kalau Viki ibadah itu prinsipnya, semua tidak boleh, kecuali yang ada perintahnya. Itu yang diperintahkan. Jadi kalau sholat, ya kita ikut, namanya sholat subuh, ya di subuh, di waktu sebelum terbit matahari, dua rokaat, meskipun kita rajin, pengen sholatnya empat rokaat, tapi ya tidak boleh, itu namanya bid'ah, gitu ya. Jadi sangat strik. Tapi berbeda dengan mu'amalah. Mu'amalah itu prinsipnya adalah semua boleh dilakukan, kecuali yang ada larangannya. Jadi sebetulnya, kita seperti di ibarat di bukan kotak, kita silakan berinovasi segala macam di dalamnya, asal larangan-larangannya itu dijauhkan. Kita jauh dari larangan tersebut. Artinya apa yang berlaku dulu, kita bisa berinovasi, bisa menyesuaikan dengan perkambangan zaman. Apapun yang terjadi di masa depan, itu sebetulnya bisa dilakukan. Jadi Islam sendiri mengakui bahwa diperbolehkan adanya inovasi dalam bentuk apapun, yang penting ada rambu-rambu yang harus dipatuhi. Jadi menurut saya ini luar biasa, dan harusnya manusia-manusia Islam itu sangat-sangat kreatif harusnya. Bisa menyesuaikan apa yang terjadi di masa sekarang, yang penting ada rambu-rambu yang tidak dilakukan. Oke, kita next ya. Selanjutnya, tetapi kenapa kok bisa dibilang kayak bank syariah, keuangan syariah, itu agak lama pertumbuhannya di Indonesia, yang mayoritas penduduknya sebetulnya agamanya Islam. 85% atau lebih bahkan ya, itu mayoritas agamanya Islam. Tetapi sulit sekali berkembang, karena pada dasarnya kita sudah terbiasa dengan itu. Yang nomor satu ya, yang merasa bahwa sesuatu yang sudah dilakukan sudah biasa, kadang-kadang kita tidak sensitif untuk mengkaji lagi ya. Sesuatu yang kita sudah dilakukan turun-temurun, kadang-kadang kita tidak sensitif untuk bisa kritis, berpikir lagi, ini sebenarnya yang saya lakukan, betul atau enggak. Karena itu adalah sesuatu yang sudah biasa dilakukan. Yang kedua, karena memang kurangnya sosialisasi. Selama ini mungkin kita enggak tahu banyak antara informasi yang kurang atau memang awarenessnya kurang. Kita sendiri merasa baik-baik saja. Padahal, apa namanya, sayang sekali, karena perekonomian sekarang, meskipun tadi yang dilarang itu sedikit, bisa dibilang secara umum itu yang dilarang adalah lima besar ini ya, yaitu judi, mungkin kalau judi semua orang sudah jelas, oke, judi enggak boleh gitu ya. Judi itu seperti apa, itu juga definisinya harus jelas ya. Judi itu seperti apa. Kegoror, sesuatu yang tidak pasti, riba. tambahan atas pokok hutang. Salah satu riba ya, riba itu ada banyak cabangnya, salah satunya adalah tambahan atas pokok. Nah, ini juga sesuatu yang tidak diperbolehkan. Ketika kita berhutang kepada orang lain, itu masuknya sebenarnya bagaimana kita bisa menolong orang tersebut. Jadi, kalau kita lihat apakah itu bentuknya komersil atau sosial, sebetulnya hutang itu masuknya adalah sosial. Jadi, kenapa akhirnya bank syari, bank-bank biasa itu benar-benar tidak dianggap tidak sesuai syariah? Karena model bisnisnya sendiri adalah memberi charge atas hutang yang diberikan. Meskipun kecil, meskipun kita berdua sama-sama setuju, saya tidak keberatan di charge sekian. Banknya juga tidak keberatan men charge sekian. Kan harusnya mutual consent ya, sama-sama setuju. Tapi kenapa tidak diperbolehkan? Karena masuk hukum riba tadi. Bahwa apapun tambahan atas hutang atau manfaat yang diperoleh atas hutang, itu jatuh hukumnya riba. Oleh karena itu, jadinya tidak diperbolehkan meskipun dalam jumlah yang kecil. sayangnya di Indonesia atau di dunia itu basis keuangan biasanya basisnya adalah model bunga. Bunga tadi tambahan atas hutang tersebut. Jadi, kalau kita lihat kenapa jadi ekonomi syariah itu dianggap berbeda, karena basisnya sendiri itu berbeda dengan basis yang digunakan di perekonomian. Next. Jadi, apa sih kalau bukan basisnya hutang? Kalau kita pergi ke bank apapun itu pinjam dana, terus kita kena charge bentuk apapun, mau credit card, mau pembiayaan rumah, pembiayaan multiguna, pembiayaan pendidikan, asuransi bahkan, itu semuanya ada bunganya, ada tambahan atas pinjaman yang diberikan. Nah, di dalam bank syariah itu tidak seperti itu. Di dalam keuangan syariah itu sebetulnya kalau kita lihat itu tiga ini saja. Kedengarannya ribet, tapi pada dasarnya dimanapun institusi syariah, kita akan menemukan tiga lagi, tiga lagi ini, tiga lagi prinsip ini, commercial finance, yaitu akat jual beli atau yang kita kenal dengan murabaha, akat berbagi hasil atau yang kita kenal dengan profit sharing, dan sewa, yaitu ijarah atau lease. Jadi, di bank syariah dia menawarkan gitu, ibu, mau akat kita adalah jual beli, akat kita adalah sewa, atau akat kita berbagi hasil. Kira-kira seperti itu. Kalau akat kita jual beli, berarti apa? Kalau rumah, banknya akan membeli rumah dulu, habis itu dijual ke kita. Kalau kita belinya dalam jangka waktu yang panjang, maka biasanya resiko lebih besar. Ketika resiko lebih besar, cicilan lebih besar biasanya. Yaitu harga rumahnya akan menjadi lebih mahal, karena dibayarnya nanti di dalam Islam mengakui, diperbolehkan ketika kita memberikan harga, ada resiko terhadap waktu, diakui resiko terhadap waktu, sehingga waktu lebih panjang, itu kita memperbolehkan harga yang lebih mahal. Jadi, ada mark-up harga. Nah, di commercial finance itu kita diperbolehkan untuk mengambil keuntungan. Silahkan, kalau selama suka, selama suka, silahkan mengambil keuntungan di situ. Jadi, kalau kita mau sewa juga boleh. Dari uang sewa, ada uang modal di dalamnya, ada juga marginnya di sana. Silahkan, kita mengambil keuntungan. Atau dari bagi hasil, kalau kita untung, maka dari kita akan membagi profitnya sekian persen. Kira-kira begitu sederhananya ya. Nah, akat, tiga akat ini kalau ibu-ibu atau mbak-mbak semua pergi ke institusi keuangan syariah, itu akan ketemu di tiga akat ini. Jadi, yang kedengarannya ribet sebetulnya enggak, karena kita akan balik lagi ke tiga ini ya, ke tiga akat. Nah, bagaimana dengan social finance? Kalau kita tadi bicara di bawah poverty line, ada zakat, ada impact, ada soda oh, yang masuknya adalah pemberian, masuknya adalah sosial. Hutang sebetulnya juga masuk dalam situ. Makanya, salah satu hutang, misalnya, salah satu orang yang berhutang, itu masuk delapan asnaf dari zakat. Jadi, saking bagaimana di Islam itu memposisikan orang yang berhutang, itu adalah, atau hutang adalah bentuk aksi sosial. Jadi, bahkan zakat sendiri salah satu asnafnya itu ada orang yang berhutang. Oke, next. Nah, ini ya, mungkin ini nanti selanjutnya akan banyak didalami oleh teman-teman saya yang akan membahas lebih lanjut mengenai zakat, impact, dan sodakot, ataupun wakak. Next. Nah, kalau kita lihat, sebetulnya ini kita cerita, saya sedikit untuk bercerita masalah krisis ya, bahwa memang hanya untuk membangun awareness, bahwa sebetulnya potensi zakat kita dengan realisasinya itu sangat besar perbedaannya, ya, realisasinya itu 13,1 triliun untuk zakat, sementara potensinya itu ada 233 triliun. Jadi, sebetulnya yang bisa zakat itu, ya, potensinya sebesar itu, tapi realisasinya hanya 5,6 persen. Nah, ini bagaimana mbak-mbak semua sekalian di sini, fungsinya lembaga zakat salah satunya untuk bisa mendistribusikan zakat secara adil dan merata ke setiap tempat-tempat yang membutuhkan. Makanya diperlukan tempat yang ada di sana. Ya, ada di sebuah. Ya. Next week, pekan depan tentang zakat dan wakak. Insya Allah, jadi stay tune semuanya. Masya Allah, jadi kita double language juga ya, oke. Next week, dia akan bercerita banyak mengenai itu. Nah, sekarang kita akan cerita lagi mengenai komersil, lembaga yang komersil. Lembaga komersil itu di sini, oke, kita melihat bahwa tadi ya, ada direct, ada indirect, gitu ya, kalau yang direct adalah capital market, tadi, atau kita lihat pasar modal, ada sukuk di dalamnya, ada juga saham, begitu juga yang indirect, ya, indirect itu banyak macam-macamnya, oke, kita lihat next, yang indirect itu apa aja sih? Nah, itu ada industri keuangan syariah, ada bank, dan ada yang bukan bank. Yang bank adalah bank syariah, ataupun bank konvensional, yang ada namanya bank umum syariah, ada yang namanya unit usaha syariah, jadi dia sebetulnya tidak terpisah dengan yang konvensional, anak perusahaannya ya, tapi menjadi satu di dalam bank tersebut, gitu. jadi kalau bank umum syariah, dia sudah terpisah manajemennya, tapi kalau unit-unit usaha syariah itu kayak seolah-olah seperti divisi, kira-kira seperti itu ya. Lalu ada BPRS, Bank Pembiayaan Rakyat Syariah, yang tadi untuk mikro. Nah, ada juga lembaga keuangan bukan bank, ya, yaitu misalnya pasar modal, lembaga pembiayaan, lembaga penjaminan, asuransi, dana pensiun, dan pegadaian. Jadi, kalau kita lihat, sebenarnya keuangan syariah itu luas sekali ya, semua yang ada konvensional, harusnya syariahnya juga ada. Jadi, bagi adik-adik sekalian yang sekarang sedang sekolah, misalnya ya, nah, jangan khawatir bahwa bisa juga mengambil apa namanya, subjek-subjek terkait tentang keuangan syariah, karena luas sekali. Oke, next adalah, oke, definisi bank. Nah, ini mungkin semua juga sudah paham ya, bahwa dia, bank itu financial institution yang menerima deposit, dan dia menyalurkan hutang, begitu. Nah, sementara, kalau lembaga keuangan non-bank, itu dia tidak boleh menghimpun dana dalam bentuk simpanan, pada dasarnya gitu. Jadi, hanya bank saja yang bisa menghimpun dana. Kecuali kooperasi. Kalau di Indonesia, kooperasi, masih boleh dia menghimpun dana. Oke, next. Nah, apa saja sih di dalam bank pada sisi kewajiban, gitu ya, atau dana pihak ketiga, yaitu, kita ketemu yang namanya giro, yang biasanya giro ini yang memiliki adalah perusahaan biasanya ya, atau tabungan ya, yang sudah sangat umum, lalu juga deposito. Tabungan, bedanya tabungan sama deposito, kalau tabungan itu bisa ditarik kapanpun, berapapun, tapi kalau deposito biasanya ada jangka waktunya. Dia hanya bisa ditarik di jangka waktu, misalnya 3 bulan, 9 bulan, 12 bulan, dan seterusnya. Nah, tabungan dan deposito ini di dalam, apa namanya, bank syariah, itu biasanya akatnya beda. Ada akatnya biasanya ditawarkan dalam, dalam, apa, struktur yang berbeda. Itu kalau dari sisi kewajiban, dari sisi penghimpunan dana. Nah, kalau dari sisi penyaluran dana, pada sisi aset, penyaluran dana, itu bentuknya, apa namanya, juga bermacam-macam. Kalau tadi ya, biasa pembiayaan tadi berbasis bagi hasil, bisa berbasis jual-beli, dan berbasis sewa. Nah, oke, mungkin saya nggak akan terlalu teknis cerita mengenai mismatch maturity ya, yaitu salah satu, apa namanya, masalah yang dilakukan oleh bank. Nanti mungkin kita bisa tanya-jawab ya, kenapa kok, kalau misalnya kita mau ngebom, misalnya ya, kita ada pembiayaan, terus mengebom suatu-waktu, kenapa kok biayanya itu mahal? Nah, ini bisa kita bisa bicara masalah mismatch maturity-maturity, nanti kalau kita akan diskusi mengenai beberapa pertanyaan. Sisi tanya-jawab gitu. Nah, apa bedanya bank syariah dengan bank konvensional? Tadi sebenarnya sudah dijelaskan ya, jadi bedanya utamanya bahwa di dalam bank syariah itu tidak diperbolehkan adanya riba. Sehingga riba itu bentuknya memang adalah akad. Akad, sebetulnya. Jadi sebetulnya adalah transaksi. Bisa saja operasionalnya terlihat sama, tapi pada dasarnya fundamentalnya berbeda. Nanti implikasinya nanti juga akan berbeda. Nanti mungkin ini kita bisa ditanya-jawab juga, bisa kita cerita sedikit sebenarnya implikasinya kita kelihatannya apa sih. Karena mungkin ibu-mba-mba sekalian ketika bertransaksi di bank syariah merasa kayaknya mirip-mirip aja modelnya dengan bank kontensional. Terus, next. Oke, ini tadi yang sudah kita bahas ya, Pak Kaida Fikihnya. Nah, selanjutnya adalah ini tadi. Next, ini adalah bentuk kalau kita tabungan. Kalau kita menabung, biasanya yang ditawarkan itu adalah akad wadiah, yaitu akad titipan. Di mana kita bisa menitipkan dana kita di bank syariah. Nah, dia ada dua tipenya. Ada titipan, kita cuma mau nitipin aja, tapi nggak boleh dikelola, nggak boleh dikasih pembiayaan, nggak boleh disalurkan ke pihak lain. Jadi, kita maunya nitip, udah di situ aja ya, kita dititip, jangan dikelola oleh bank, jangan dipinjemin, atau jangan diberikan pembiayaan. Ada yang satu lagi diperbolehkan. Jadi, kalau kita nitip, oke, saya nitip dana, dananya terserah, boleh dikelola oleh bank, silahkan, tapi kalau saya mau ngambil sewaktu-waktu, dananya harus ada, gitu kira-kira. Harus ada ya dananya. Nah, untuk dua ini juga berbeda. Kalau titipan yang pure, titipan nggak boleh diapa-apain, biasanya kita malah dikenakan biaya. Biasanya ya, orang nitipin barang, ada biaya operasional. Nah, kita akan kena dana, akan kena biaya. Tapi, kalau tadi kita titipan, selanjutnya, apa namanya, titipan itu bisa disalurkan ke pembiayaan, namun bisa kita peroleh kapan saja. Nah, biasanya kita memperoleh yang namanya bonus. Jadi, bonus itu sistemnya ketika bank itu memberikan pembiayaan, misalnya bank menghasilkan keuntungan, lalu bank bisa memberikan bonus. Oke, saya ini ungkapan terima kasih saya, saya berikan. Tapi, bonus ini tidak boleh dinyatakan atau ditentukan di awal. Seharusnya gitu. Yang namanya bonus ya, terserah dari yang mau ngasih. Sebetulnya seperti itu. Jadi, prinsipnya adalah titipan. Oke, next. Nah, terus mungkin ini bisa dibaca kalau nanti lebih jelasnya. Kita coba yang kedua adalah next, yaitu mudoroba. Nah, kalau mudoroba, tadi ya kita bicara satu, itu untuk produk simpanan. Biasanya simpanan itu, apa namanya, akatnya adalah wadiah, titipan tadi. Atau simpanan, tapi berakat mudorobah. Itu juga ada. Tapi kalau deposito, itu mayoritas akatnya adalah mudorobah. Kebanyakan, mungkin semua. Semua akat deposito adalah mudorobah bentuknya. Mudorobah itu, kita akat investasi atau berbagi hasil. Ya, merupakan prinsip bagi hasil. Dan, apa namanya, dari pemilik-pemilik modal, dia menyerahkan usahanya atau menyerahkan uangnya kepada bank untuk dikelola. Nanti banknya akan memberikan pembiayaan ke yang lain. Sehingga nanti kalau, apa namanya, dari pembiayaan itu memperoleh keuntungan, sesuai dengan rasio yang sudah ditetapkan, nanti juga akan dibagikan kepada nasabah. Sesuai dengan rasio. Jadi, kalau nasabah bank itu setelah hasil kelolaan uangnya itu menghasilkan keuntungan yang besar, harusnya berarti si nasabahnya juga memperoleh bagi hasil yang ikut lebih besar juga. Proporsi, karena bentuknya adalah proporsi. Tapi, di sisi lain, kalau misalnya banknya itu mengalami perugian, misalnya, sehingga bagi hasilnya menjadi lebih rendah, maka ketika dibagi, ya otomatis jumlah bagi hasilnya lebih rendah juga kepada nasabah. Jadi, bentuknya memang investasi, tidak fix. Pada dasarnya, memang dari Islam sendiri menetapkan bahwa yang namanya investasi, itu harusnya high risk, high return. Jadi, kalau resikonya tinggi, maka potensi untuk keuntungannya juga tinggi. Begitu juga sebaliknya. Jadi, ketika kita investasi, harusnya kita sudah, mentalnya sudah siap untuk memperoleh naik turunnya, apa namanya, naik turunnya keuntungan. Itu adalah prinsip investasi. Next. Nah, ini mungkin bisa dilihat saja ya, apa namanya, bentuknya seperti apa, bagaimana ini bank, fungsinya untuk manage capital atau mengatur modal, sementara nasabahnya adalah menyediakan modal. Ketika ada keuntungan, akan dibagi. Nah, harusnya kalau nanti ketika ada kerugian, nanti akan ada mekanisme berikutnya, akan diatur ya. antara mudarabah dan masyarakat, dia juga ada berbedaan. Next. Ya, ini adalah penjelasan. Oke. Nah, kalau next lagi, ini selanjutnya adalah produk-produk pembiayaan syariah. Next. Oke, jadi next lagi. Oke. Ini adalah produk-produk pembiayaan syariah. Kalau tadi dari sisi funding, dari sisi penghimpunan dana, Nah, sekarang setelah dananya dihimpun, lalu dananya disalurkan. Nah, disalurkan dalam bentuk apa? Nah, ini akat-akatnya ya. Bisa pola bagi hasil, bisa jual-beli, bisa sewa, dan bisa juga pinjaman. Tapi kalau pinjaman tadi, bentuknya bahwa tidak boleh ada tambahan biaya untuk bagi nasabah tersebut kalau dia menggunakan pola core. Oke, nah sekarang saya mohon maaf agak buru-buru ya, supaya kita bisa ke-cover semua. Mudah-mudahan nanti bisa dilanjutkan dengan diskusi. Nah, sekarang selain bank tadi, bagaimana sekarang ke pasar modal syariah? Nah, di pasar modal syariah sendiri sebetulnya juga cukup, di Indonesia ini sudah cukup banyak implementasinya ya, sudah cukup banyak produk yang ditawarkan. baik itu produk ini, produk maupun jasa keuangan syariah, misalnya adalah yang paling kita tahu, misalnya saham syariah. Ya, itu yang kedua adalah reksadana syariah. Yang ketiga, cukup ya, baik itu cukup korporasi yang dikeluarkan oleh korporasi atau cukup negara yang dikeluarkan oleh negara. Misurnya adalah negara. Nah, cukup itu apa? Cukup itu kalau bahasa konvensionalnya adalah obligasi atau bond. Bentuknya adalah cuman agak berbeda, ya, bahwa kalau bond itu surat hutang, kalau ini berarti definis buka. Nggak boleh hutang nih kita, jadi surat tanda kepemilikan. Jadi, ada saham, ada reksadana, ada sukup, sebetulnya ada lagi beberapa instrumen lainnya, ya, tapi biasanya yang paling umum adalah tiga. Nah, sekarang kita bahas mengenai, oh, sebelum masuk ke satu-satu produk, nah, cerita dulu nih masalah literasi. Kenapa sih sebetulnya Mbak Yuni, saya itu dari awal ketika ditanyakan mau ngisi mengenai apa? Nah, saya pengen ngisi mengenai pasar modal. Ya, kenapa? Karena memang literasi pasar modal dan inklusi pasar modal di Indonesia itu masih sangat kecil. Pemainnya rata-rata dia lagi, dia lagi. Pemainnya adalah industri, kebanyakan, yang retail itu sangat kecil. Padahal sebetulnya ini sangat potensial, apalagi investasi, dan sangat bermanfaat untuk percepatan pertumbuhan perekonomian di negara. Di negara-negara kita. Jadi, kalau kita lihat literasinya dibandingkan perbankan, literasi perbankan ini masih tahun 2016, ada, belum keluar yang terbaru ini, atau saya belum dapat infonya di 2019, ininya, print out-nya. Karena pandemi ini sepertinya prosesnya agak terlambat untuk dikeluarkan. Jadi, berdasarkan survei OJK di tahun 2016, memang dilihat literasi paling gede tentunya di literasi perbankan. Dan literasi pasar modal itu memang sangat rendah, kecil sekali. Begitu juga inklusi. Inklusi itu berapa orang yang terlibat, pemainnya banyak. Jadi, kalau perbankan, meskipun literasinya masih rendah, mungkin orang nggak ngerti perbankan itu apa. Tapi dia punya akun bank. Jadi, tidak harus mengerti tentang perbankan untuk bisa punya akun di bank. Jadi, dilihat bahwa tingkat literasi dibandingkan tingkat inklusinya jauh lebih tinggi tingkat inklusinya dibandingkan literasi. Meskipun kalau kita bandingkan dengan negara-negara maju, inklusi maupun literasinya ini memang cukup rendah. Nah, lalu kalau pasar modal jauh lebih rendah lagi. Jadi, ini hanya 0,11 persen dan 1,25 persen. Next, kita lihat bagaimana dengan syariah. Nah, syariah ini lebih rendah lagi kalau kita lihat. Jadi, indeks literasi keuangan syariahnya itu hanya 8,11 persen. Sementara, indeks inklusi keuangan syariah secara total keseluruhan itu hanya 11,6 persen. Di dalamnya ada perbankan, ada pegadaian, ada pasar modal. Jadi, indeks inklusi keuangan syariah untuk perbankan itu juga masih sangat rendah. Di bawah 10 persen. Masih sedikit kali. Apalagi pasar modal. Kalau pasar modal ini 0,01 persen. Jadi, yang terlibat yang kayak Mbak Diah ini ya yang jadi pemain yang punya saham trading aktif itu sangat kecil di Indonesia. Makanya, oleh karena itu apa namanya literasi ini memang sangat dibutuhkan. Next. Nah, sekarang baru kita bahas satu-satu ya. Apa sih saham, reksadana, sukuk itu seperti apa. Mungkin saya minta tambahan waktunya ya Mbak Nita kalau memang agak kurang waktunya. Kira-kira butuh berapa menit lagi? Kalau kemarin dikasih Mbak Yuni 40 menit ini udah berapa ya? Udah 30 menit sih. Oh, udah 30 menit ya? Oke. Ya ya. Dicoba ya. Oke. Nah, sebenarnya apa sih yang namanya kenapa sih pasar modal gitu ya yang kita perlu pasar modal itu kenapa? Nah, jadi kalau di sini oh, next Mbak Nita. jadi kalau kita lihat nih ilustrasinya gini. Misalnya seseorang dia perlu dia punya bisnis. Bisnisnya bisnis jadi jaduk ya. Dia perlu dana kalau dananya kecil 1 juta, 2 juta, terus 100 ribu. Dia bisa pinjam ke teman, dia bisa pinjam ke orang lain. Pinjam ke bank bisa ya. Mungkin kalau besar dananya dalam 100 juta dia bisa pergi pinjam ke bank. Tapi kalau dia mau ekspansi besar-besaran pengen buat pabrik sampai pabrik ya ekspor, gaduh-gaduhnya mau diekspor misalnya. Maka dia butuh dana sangat besar, besarnya sampai 100 M misalnya. Bank nggak bisa lagi memberikan pinjaman. Maka misalnya 100 M, 1 triliun, nah itu biasanya perusahaan akan pinjam ke publik atau ajak publik untuk bergabung. Ayo sama-sama menjadi apa namanya, kita sama-sama membangun usaha. Kalau kita pinjam publik, pinjam orang, saya pinjam dulu deh dananya nih dari semua, nanti saya balikin. Nah, dia akan menerbitkan bor, dia akan menerbitkan obligasi. Itu tanda dia minjam. Nah, itu namanya dia akan pinjam ke publik. Itulah obligasi, tanda saya mau minjam. Terus, negara mau menerbitin jalan, mau menerbitin. Mau membangun jalan tol, dana yang dibutuhkan ada 20 triliun. Nggak bisa minjam ke bank. Maka negara menerbitkan obligasi soberan atau obligasi negara. Jadi, dia terbitkan atau suku, kalau dalamnya kita suku negara. Diterbitkan, jadi semua publik bisa sama-sama nyumbang. Itu bentuknya adalah pinjam. Kalau ajak publik, berarti artinya saya melibatkan banyak orang. Nah, kita punya saham bersama-sama. Kalau saya untung, saya akan bagi sahamnya. Tapi kalau ada ruginya, nanti berarti modalnya nggak bisa balik. Kira-kira begitu. Next. Manfaatnya apa? Mungkin bisa dibaca. Saya mungkin nggak jelasin semuanya. Tapi tentunya dengan masuk ke dalam pasar modal, otomatis corporate governance atau tata kelola dari perusahaan tersebut harus betul, harus prudent. Jadi, kita bisa lebih percaya. Karena modalnya hanya modal apa yang di atas kertas. Kita nggak pernah tahu bisnis mereka sehari-hari itu seperti apa. Oleh karena itu, diatur sedemikian rupa oleh OJK supaya tata kelolanya itu baik. Next. Nah, apa bedanya pasar modal syariah dengan pasar modal konvensional? Pada dasarnya diatur sesuai dengan Pak PADSE maupun juga apa namanya POJK sendiri, ada kegiatan-kegiatan usaha memang yang dilarang di pasar modal. Misalnya, judi, jenis keuangan ribawi, jual-beli gorot tadi yang sudah diada ya. Lalu, produksi, distribusi, perdagangan penyedia. Jadi, tidak boleh masuk ke dalam pasar modal syariah adalah barang-barang yang haram zatnya. Misalnya, yang nggak boleh itu tentu saja perusahaan peternakan babi misalnya. Jadi, pada dasarnya zatnya sendiri sudah haram. Yang kedua adalah barang biasanya haram bukan karena zatnya, tetapi karena ditetapkan oleh mui. misalnya riba tadi. Jadi, bank konvensional nggak boleh kita tidak syariah komplain, nggak masuk dalam beli saham syariah atau penerbitkan sukup juga nggak boleh, nggak bisa. Kenapa? Karena pada dasarnya dia bukan haram zatnya. Uang itu nggak haram. Jadi, kalau dulu pernah orang nanya, aduh, ini bank syariah sama bank konvensional ATM-nya sama. gimana saya bercampur hartanya. Pada dasarnya tidak ada masalah karena uangnya sendiri itu bukan barang haram uangnya. Tetapi transaksinya, riba itu adalah tambahan atas hutang. Jadi, transaksinya ketika berhutang, diberikan tambahan, jatuhlah hukum riba. Sehingga tidak masalah ketika uangnya bercampur, asal kita bisa membedakan mana yang asalnya dari transaksi non-halal, riba misalnya, mana yang asalnya dari transaksi yang halal. Jadi, yang tidak diperbolehkan karena sifat transaksinya. Yang ketiga adalah barang jasa yang merusak moral. Misalnya, pornografi, tidak diperbolehkan, tidak masuk, tidak boleh diperdagangkan di pasar modal syariah. Next. Nah, ini ada juga secara lebih khusus. Jadi, kalau kita lihat sebetulnya peraturan di pasar modal, itu sebetulnya sudah syariah komplain. Karena mereka berusaha untuk mengatur bagaimana caranya supaya tidak terjadi penimbunan, tidak terjadi perdagangan palsu, tidak terjadi suap, dan lain sebagainya. Itu juga diatur menurut syariah. Baik-baik itu di fatwa maupun di dalam POJK. Ini agak teknis, mungkin nanti next. Nah, jadi, pertama kita cerita mengenai saham. Yang namanya saham syariah itu apa sih? Saya apa ya? Saham syariah itu pada dasarnya ada dua. Yang di emiten itu adalah perusahaan yang mengeluarkan, kira-kira gitu ya. Ada emiten aktif, perusahaannya itu aktif, dan emiten pasif. Emiten aktif itu artinya dia sudah mendeklare. Dari awal, saya adalah perusahaan berbasis ekonomi syariah, ekonomi Islam. Saya perusahaan, misalnya, bank syariah, dia sudah deklare. Oh, saya adalah bank berdasarkan prinsip syariah. Hotel syariah, Hotel Sofian. Wardah, misalnya, dia sudah deklare. Saya kosmetik halal, misalnya. Jadi, dia dari awal sudah bilang. Nah, dia langsung masuk. Oh, ini udahlah list-list saham yang masuk syariah. Pasti. Tapi ada juga yang namanya emiten pasif. Emiten pasif itu misalnya kayak Unilever. Dia nggak deklare. Saya perusahaan biasa-biasa aja. Silahkan. Apakah saya syariah atau enggak? Nah, itu dikaji lebih lanjut. Yang mengkaji adalah OJK bersama DSN. Jadi, ada perusahaan-perusahaan yang mendeklare, dan ada perusahaan-perusahaan yang melalui evaluasi. Baru dinyatakan, oh iya, dia syariah. Atau, oh bukan. Nah, sekarang untuk emiten pasif, itu ada kriterianya. Kriterianya apa? Nah, ini next. Ini kriterianya. Yang dikatakan syariah itu adalah saham-saham dari perusahaan yang sudah berdasarkan atau lolos screening. Yang sudah lolos screening. Lolosnya bisnis screening. Ya, itu apa? Dari aktivitas bisnisnya. Aktivitas bisnisnya nggak boleh judin, nggak boleh riba, nggak boleh kita bisa baca ya. Meskipun kalau di luar negeri kadang-kadang lebih spesifik. Nggak boleh media. Media, apa namanya, entertainment. Nggak boleh pornografi. Nggak boleh bioteknologi. Kalau di kita sifatnya masih agak general. Yang kedua adalah financial screening. Baru dihitung. Jadi dari situ dihitung nih, ada beberapa kriteria-kriteria dihitung dari laporan keuangan. kita mengetahui bahwa kita ada prinsipnya bahwa ada toleransi ya. Modelnya apa namanya, masalah dan apa namanya, kalau saya bilang itu daruriah gitu ya. Prinsipnya daruriah. Bahwa sebetulnya sulit sekali di Indonesia itu kita ketemu perusahaan yang tidak bertransaksi di keuangan konvensional. sulit sekali untuk menemukan perusahaan yang nggak punya transaksi di bank konvensional. Oleh karena itu nggak bisa pure. Dia nggak transaksi di bank konvensional nggak bisa sama sekali. Nah, ada threshold-nya. Ada certain percentage ya. Ada screening-nya. Boleh asal hanya maksimum sekian persen. Gini, kalau kita lihat pendapatan dana non-halal itu tidak boleh lebih dari 10 persen. Jadi, kalau dia punya tabungan di bank konvensional, kita hitung berapa bunganya, nggak boleh lebih dari 10 persen. Kira-kira itu. Kalau sudah dihitung semuanya, barulah ketemu oh, inilah list-list yang merupakan saham syariah. Yang jumlahnya sekarang ada 460-an ya. Oke, next. Nah, ini mungkin juga ini. Nah, di mana kita bisa ketemu list-list itu ada yang namanya Indeks Saham Syariah Indonesia di SSI. Nah, itu bisa mbak-mbak bisa melihat oh, saham syariah di Indonesia itu apa aja ya inilah disebutin. Ada 460 lebih ya jumlahnya. Nah, dari 600, jadi sebagian besar saham di Indonesia itu termasuk dalam ISSI. Nah, sementara kalau kita mau lihat yang lebih liquid, ya, yang itu ada list JII ya. Jadi, ada the best 30 atau the best 60. Nah, itu ada di Jakarta Islamic Index. Oke, next. Nah, itu tadi saham, cerita sedikit mengenai saham. Kalau reksadana, kalau reksadana itu adalah, kira-kira ya, ini kalau di sini definisinya wadah yang digunakan untuk menghimpinkan dana dari pemodal untuk diinvestasikan dalam portfolio oleh manajer investasi. Jadi, bagi mbak-mbak sekalian, mungkin semuanya enggak kayak mbak dia yang sudah punya pemahaman mengenai saham syariah itu seperti apa ya, saya mau investasi di mana, saya mau bisa punya analisis, gitu ya. Nah, sementara kita enggak bisa, kita enggak mengerti. Nah, dari mana kita bisa, apa namanya, bagaimana caranya kita bisa masuk ke pasar modal melalui reksadana. Ya, dengan adanya reksadana, nanti ada manajer investasi, si manajer investasi itu si reksadana tersebut dia akan mengelola dana kita. Jadi, dana kita dia yang tempatin di mana tempatnya. Apakah di saham, apakah di sukuk, apa di produk lainnya, itu dia yang ngatur. Ya, jadi, dia tentu saja kalau kita next-kan lagi, ya, ini adalah diagram, ya, sedikit investornya adalah kita, kita kasihlah uangnya mewakilkan ini kepada kontrak investasi kolektif, ya, yaitu manajer investasi tadi, ya, misalnya, dana reksa, ya, atau misalnya sekuritas lainnya, gitu ya, nanti mereka yang akan mengelola. Lalu, mereka akan mengelola investasi bisa di saham, bisa di sukuk, bisa di SBSN, milik negara, ya, dan instrumen lainnya. Jadi, mereka yang mengelola, kita tinggal ditipin dana, nanti mereka dapat fee, atau ujroh. Nah, nanti dari hasil investasi ini, akan diberikan ke kita timbal hasilnya, ya. Next. Nah, oke, ini mungkin, apa sih kerjaannya manajer investasi, ya? Nah, ini adalah apa saja yang dilakukan oleh manajer investasi. Next. Nah, bedanya, mungkin bisa secara umum, tentu saja bedanya, satu, bahwa dana kelolaannya harus diinvestasiin kepada instrumen-instrumen yang syariah compliance, ya, kira-kira itu. Next. Nah, ini jenis-jenisnya, jadi reksadana syariah itu ada banyak sekali. Kalau pasar uang, berarti portfolio-nya, isinya, ya, itu adalah instrumen-instrumen pasar uang. Ada juga reksadana sukuk, berbasis sukuk, atau reksadana berbasis pendapatan tetap, maka sebagian besar isi portfolio-nya itu diinvestasiin ke pendapatan tetap, atau sukuk. Ada juga yang campuran, jadi dia campur-campur. Ada juga yang saham, jadi isinya pure, portfolio-nya saham, tinggal manajer investasinya milih, mau saham apa yang jadi portfolio. Nah, ini kalau kita lihat berdasarkan resikonya, jadi yang paling rendah itu resiko di pasar uang, kalau kita lihat yang paling tinggi memang resikonya di saham. Lagi-lagi, high return, jadi harapannya, tingkat bagi hasilnya, itu yang paling tinggi adalah di reksadana saham. Jadi bisa dilihat kalau misalnya mbak-mbak sekalian tipe yang risk-averse, nggak suka sama resiko, nah milihnya yang rendah-rendah aja resikonya. Tapi kalau yang bertahan yang suka dengan resiko, nah bisa memilih reksadana yang tinggi, resikonya, atau reksadana saham. Next, nah ini saya cepat lagi ini mengenai sukuk. Kenapa sukuk ini menjadi penting yang saya juga pengen masukin? Karena negara kita sekarang lagi banyak meng-isu sukuk. Sukuk itu apa sih sebetulnya? Sukuk itu adalah sertifikat, kalau tadi obligasi itu tanda hutang, kalau ini sukuk adalah sertifikat tanda kepemilikan atas satu aset tertentu. Jadi misalnya pemerintah itu membangun jalan tol, maka kita membeli sukuk, itu tanda bahwa kita punya ownership, punya kepemilikan atas return atau atas manfaat dari si jalan tol tersebut. Jadi kalau jalan tol tersebut misalnya sudah jadi, habis itu disewain atau sudah jadi, terus ada ongkos tol, masuk, kan punya penghasilan, kalau jalan tol, ada biaya tolnya, nah nanti ketika kita memiliki sukuk atas jalan tol tersebut, maka dari hasil jalan tol tersebut bisa di-share. Kira-kira apa namanya, mudah, definisi mudahnya seperti itu ya. Jadi dia sertifikat yang menunjukkan kepemilikan atas barang atau aset dari underlying si sukuk tersebut. Kira-kira seperti itu. Next, nah ini mungkin agak teknis ya, jadi berbicara bahwa gimana kalau membangun sukuk itu modelnya adalah ini perusahaan misalnya ya, di sini perusahaan atau emiten ya, nah dalam hal ini emiten ini atau perusahaan ini ingin menerbitkan sukuk karena dia ingin membangun atau dia ingin berinvestasi di produk tertentu. Misalnya dia mau bangun gedung, ya, tapi dananya nggak cukup. Maka dia tanya investor nih, siapa yang mau bersama-sama membangun gedung ini, saya akan terbitkan sukuk. Dia terbitkan sukuk, ya, nah nanti ketika gedung ini telah dibangun, memiliki nilai manfaatnya, nah nanti nilai manfaatnya ini akan di-share, ya, dalam bentuk yang bermacam-macam. Next. Oke, ini perbedaannya, ya, ini antara sukuk, obligasi, ataupun samsarita, saya pikir bisa juga dibaca. Terus, next, nya lagi, ini adalah pemerintah, ya, jadi, setelah itu menitak, jadi, jadi kalau negara itu bisa menerbitkan sukuk, biasanya dia masukkan instrumen pembiayaan APBN, ya, dia bisa berikan dalam bentuk sukuk negara atau surat utang negara. Bisa domestik, bisa internasional, jangka pendek atau jangka panjang. Jadi, pemerintah, kenapa sukuk ini jadi penting, ya, karena dana APBN itu kita kan nggak cukup, ya, bisa dibilang, jalan tol itu produksinya luar biasa mahal. Ya, jadi misalnya membutuhkan dana sekitar 100 triliun, misalnya, untuk membangun jalan tol. Nah, kalau semuanya pakai APBN, nggak, selesai. Nah, akhirnya apa? Dibuatlah surat utang atau diterbitkanlah sukuk, siapa ini warga-warga negara Indonesia yang mau berkontribusi untuk pembangunan, gitu. Kalau nanti dibangunlah jalan tol atas bantuan dari rakyat-rakyat itu, dan nanti kalau jalan tol itu sudah beroperasi, nanti ada bagi hasilnya, itu akan di-share. Misalnya, kalau di Malaysia itu sukuk luar biasa, apa namanya, menjadi salah satu tonggak ininya ya, perekonomian, misalnya kayak kita, mungkin ini banyak yang dari Malaysia ya, LRT, Putrajaya, Kelana Jaya itu bangunnya pakai sukuk, KLCC pakai sukuk, Bandara KLIA itu pakai sukuk, jadi pembangunan itu bisa dilakukan lebih cepat, kira-kira begitu. Kalau nunggu RAPBN, mungkin jadinya bisa 10 tahun lagi, tapi kalau kita terbitkan sukuk sekarang, misalnya ya semua bisa berkontribusi, maka aset itu bisa jadi dalam waktu yang lebih cepat. Oleh karena itu, ketika negara mengeluarkan sukuk, mungkin Mbak-Mbak sekalian ini bisa berpartisipasi semuanya. Next, nah sekarang Indonesia itu punya green sukuk ya, bahwa yang basisnya adalah instrumen-instrumen atau aset-aset yang lama lingkungan. Atau yang sudah integrasi antara sosial dengan komersial. Jadi ada sukukli wakaf misalnya ya, buat saya tujuannya ingin untuk sosial juga, jadi sukukli wakaf nanti bagi hasilnya, bukan diberikan kepada kita, tapi untuk bencana, biasanya untuk pendidikan, dan lain sebagainya. Jadi sudah ada banyak metode-metode untuk menggabungkan antara yang komersial dengan yang sosial. Mungkin itu sedikit dari saya, mohon maaf, agak terburu-buru. Terima kasih banyak, mudah-mudahan ada manfaatnya. Kalau waktunya juga terlalu panjang, saya juga minta maaf. Tadi udah, Mbak Nita, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya stop share dulu ya. Terima kasih, Kak Tika sudah menjelaskan secara teoretis ya, ada apa saja instrumen keuangan syariah, baik itu yang komersial maupun yang sosial. Sekarang kita akan lanjut ke pasangan suami istri Kak Diah dan Pak Alfie. Sudah siap, Kak Diah? Halo, Kak Diah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya perkenalkan dulu secara singkat ya, Kak Diah dan suami. Jadi, pembicara kedua kita, namanya Diah Ayukirana, MSC Finance. Sekarang adalah manajer rumah tangga, ibu gurunya anak-anak di rumah katanya, dan mengelola bisnis kuliner rumahan. Dulu S2-nya juga sama, dari IUM. Adik kelasnya dari Kak Tika ya? Ya, betul. Adik kelasnya Tika, tapi sempat ada satu mata kuliah. Oh ya, ya. Yang barang ya? Oke. Nah, kalau Kak Diah ini, katanya foto hidupnya, hiduplah berharap hanya mencari rindu Allah, jika di tengah jalan engkau jumpai lelah, insya Allah semakin lelah, semakin berkah. Itu dari Kak Diah. Sekarang dari Pak Alfie Wijaya, SEAKTMM. Sekarang beliau adalah Direktur Utama BPRS Harta Insan Karibah, dan Pengurus Pusat MES dan ASB Sindo. S1-nya dari FEBUGM, dan S2-nya dari MMITB. Sekarang Kak Diah dan Pak Alfie, domisirnya di Tanggarang Selatan. Foto hidup dari Pak Alfie adalah menjadi orang yang bermanfaat sepanjang sisa hidup. Sudah siap Kak Diah dan Pak Alfie? Insya Allah. Kalau Pak Alfie kayaknya nanti-nanti dia nol. Kalau aku nggak bisa jawab. ini ya, Lennor of the rest resort. Oke, sekarang saya coba ini ya, share screen-nya Kak Diah. Share screen-nya Kak Diah. Eh, sebentar dulu saya. Sebentar ya. Nanti ngobrol santai aja ya. Jadi dimaklumi kalau ada ketawa-ketawa sedikit, lucu-lucu sedikit. Iya, santai-santai aja. Terus bahasanya, bahasanya, kalau Tika kan tadi, uh, akademisi gitu kan, terus nih, ini kayaknya nanti kita santai aja ya, ngobrol, sharing, cerita-cerita. Minta maaf, Mbak Diah, biasaan, ngajar ya, jadi kayak gitu deh. Mungkin lebih enak yang santai harusnya ya. Aku sampai Jiper. Wow, Masya Allah Tika. Eh, sebentar-sebentar. Btw kok ini ya. Susah ini ya, susah share yang PDF ya. Bentar. Hah? Mbak Yuni, bisa bantu? Saya kok nggak bisa share ini. Sambil nunggu chatnya, eh, chatnya, slide-nya di share. Boleh nyapa teman-teman ya? Silahkan, silahkan. Wow, disini ada 71 peserta. Ada yang dikenal, dan ada yang tidak dikenal. Aku mau sapa... Siapa ya? Disini. Oh, ini nih. Ada Ambu Fetri. Assalamualaikum, Ambu. Salam, Ibu Dia. Insya Allah, ini calon-calon investor di pasar modal syariah nih. Insya Allah. Selanjutnya. Itu Anita udah bisa ya? Udah, udah. Udah kelihatan kan? Eh, udah kelihatan ya? Oke. Silahkan, Kak Dia. Gak ada tuh di aku. Masa? Oh, oh. Coba. Kenapa ya? Oh, ada. Ada gambar anak. Oke. Kak Dia, waktunya 30 menit maksimal ya, supaya kita bisa tanya-jawab dan kasih. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Apa kabar semua, Ibu-Ibu? Kakak-kakak, adik-adik. Dan kayaknya disini ada yang mahasiswa ya. Tadi di chat room ada yang nanya tips nabung saham buat mahasiswa. Berarti disini ada yang jadi mahasiswa ya. Oke. Di sini insya Allah konsepnya lebih ke cerita, ngalir gitu aja. Cerita, pengalaman selama ini sekitar satu setengah tahun ya nyemplung nabung saham gitu. Tadi kan Tika ngomong udah yang apa lebih ke ininya ya lebih ke fundamentalnya gitu. nah ini lebih ke teknisnya nabung saham ala Ibu Rumah Tangga ala Ibu Rumah Tangga dan ini insya Allah newbie banget insya Allah akan sangat bisa dipahami buat pemula karena ini juga apa namanya direncanakan ngomong ini sedemikian rupa bisa dipahami oleh teman-teman Ibu Rumah Tangga semua disini. Nanti soalnya kalau yang susah-susah bagiannya Tika tuh kakak Tika sama suamiku. Oke, next. Oh iya. Oh, udah ya. Gimana sih kak? Kakak Anita next-nya gimana? Ini apa? Di operasi ini dari sini? Dari aku. Oh, aku gak tahu cara screen-nya gimana. Aku yang operasiin. Udah kelihatan belum? Oke, udah. Bentar. Baterainya habis. Oke. Oke. Kenalan dulu ya. Jadi ini pakai sebutan aku gak apa-apa kan? Oke. Kenalan dulu. Saya aja deh. Saya tuh lulus dari Sekolah Tinggi Ekonomi Islam Pasqiyah Pak Syafi Antonino. Terus kemudian lanjut S2 di IUM Malaysia. Dua-duanya ambil jurusan Islamic Finance. Dari awal memang ketika lulus mungkin teman-teman yang lulus dari S2 bahkan ada yang lanjut S3 kemudian jadi dosen seperti Tika, seperti Nita. tapi lain dengan aku dari awal memang pengennya jadi ibu rumah tangga. Kalaupun beraktivitas itu aktivitas yang memang base camp-nya ada di rumah sehingga aku bisa ngawasin tumbuh kembang anak, masih bisa melayani suami, dan lain sebagainya. Seperti itu. Nah, di sini setelah lulus dari IUM sempat belajar bisnis. Salah satunya yang pertama itu sempat bikin bisnis mom and baby spa. Itu kayak beli franchise gitu sama Latifah. Kemudian per tahun ini keluar dari franchise itu mau fokus ke bisnis kuliner yaitu Amare Kitchen sama Tahu Aji Tuman. Nah, lalu next slide. Halo. Halo. Kita next slide. Udah. Udah next slide. Udah berubah belum? Belum. Masa? Masih di situ. Udah financial goals. Udah. Oke. Nah. Tadi. Oke. Sampai akhirnya. Oke. Itu tadi perkenalan tentang aku background pendidikan sampai akhirnya memilih menjadi ibu rumah tangga full-time mother. Terus kemudian masuk ke slide utama yaitu nabung saham. Tips dan tips buat pemula ala ibu rumah tangga. Benar kata Tika yang tadi disebutkan bahwa literasi sama inklusi pasar modal syariah itu rendah banget. pun ketika aku sempat cerita gitu sama teman-teman eh yuk nabung saham sesuai hashtag OJK itu kan ada campaign nabung saham itu. Terus teman-teman responnya langsung hah? Oh jadi kamu main saham dia gitu? Emang halal? Emang boleh? Eh gimana caranya? Jadi mereka tuh yang dipikirnya kalau invest atau nabung saham itu sama dengan nabung sama dengan main saham padahal sangat berbeda jauh gitu. Terus apa namanya dan sederet pertanyaan dari teman-teman di sana gitu kan. Lalu nah sebenarnya tuh apa yang mereka pertanyakan itu gak seribet yang mereka pikirkan gitu. Karena pada dasarnya sebenarnya setelah kesini mencoba untuk nyemplung nabung saham itu Alhamdulillah gitu. Sekarang mudah sekali untuk bisa nabung saham. Nah aku mau cerita kesitunya nih. Nah tapi sebelumnya aku mau cerita kesitu aku mau cerita tentang financial goals aku dan suami selama ini dalam berapa tahun pernikahan ya? 2008 ke 2020. 12 tahun pernikahan gitu. Jadi awal-awal nikah tahun 2008 itu kita bikin milestone itu per 5 tahun gitu. Jadi awal menikah 2008 sampai 2013 yang kita pikirkan itu pastinya pastinya awal-awal menikah biaya melahirkan kemudian waktu itu juga aku juga selain sebagai ibu rumah tangga sebagai ibu rumah tangga sebagai istri sebagai ibu dan juga aku sebagai mahasiswa pasti dipikirkan gimana caranya bayar kuliah nyelesaikan S2 dan juga mikir kan gak mungkin kontrak terus kan gitu. Akhirnya gimana caranya aku bisa bayar DP rumah dan bisa cicil rumah. Itu 5 tahun pertama yang dipikirkan itu. dan alhamdulillah di 5 tahun kedua maka financial goalsnya akan berubah lagi dan apa namanya itu berkaitan dengan apa ya namanya seiring bertambahnya waktu kan keinginan-keinginan itu berubah gitu. Jadi financial goalsnya pun berubah. Nah di 5 tahun kedua alhamdulillah apa namanya gimana caranya kita punya cita-cita sebelum 40 tahun kita berdua walaupun aku sama suami beda 4 tahun kita bisa melunasi cicilan rumah dan menunaikan ibadah haji gitu. Seperti itu. Nah alhamdulillah di tahun di milestone kedua itu cicilan rumah bisa kelar dan di tahun 2018 kita bisa menunaikan haji gitu. Seperti itu. Nah sampai akhirnya kita pulang haji kita mikir dong alhamdulillah ya beberapa financial goals kita udah terpenuhi. Ada sih financial goals yang kita bukan belum terpenuhi. Maksudnya kita udah merencanakan tapi belum serius banget ke situ yaitu persiapan pensiun atau tabungan pensiun sama pengen punya bisnis sendiri gitu. Terus nah pas pulang haji itu pas Kaudarullah ada kelas kelas apa ya ada workshop financial planning ya workshop financial planning yang diadain sama Smart FM disitu ada Pak Teguh sama Pak Eko yang ngisi di Smart FM kita datang tuh gitu nah disitu apa namanya kita melakukan financial check up apa sih financial check up oh iya slide berikutnya Kakak host slide berikutnya maaf lupa nah kita melakukan financial check up tuh saat itu nah apa sih financial check up nah financial check up itu adalah jadi mau tahu sih kondisi gimana kondisi kesehatan keuangan saat itu gitu apakah sehat ataupun sakit tapi cuma perlu perawat jalan atau sakit parah yang memang harus perawat inap atau sakit parah yang harus masuk ICU dan sewaktu-waktu bisa mati gitu nah disitulah kurang lebihnya kayak gitu kalau dibahasakan dengan kesehatan kita sebagai manusia gitu begitu pun financial check up nah dari financial check up itu ada beberapa pertanyaan yang di yang harus kita isi gitu dari kesebelas pertanyaan ini yang kita ingat aja kita tulis ya dari yang kesebelas pertanyaan itu yang yang kita jawab belum punya itu ya memang yang nomor sebelas itu kita belum punya dana pensiun yang memadai dan alhamdulillah dari hasil financial check up itu juga alhamdulillah hasilnya kita kondisi keuangan kita sehat walafiat perlu diterangin gak satu-satu pertanyaan saat financial check oke sebentar aja sekilas ya jadi oke pertanyaan satu itu ditanyakan masih bisa nabung gak lebih dari 10% penghasilan gitu lalu kalau punya cicilan bank itu kira-kira melebihi dari 30% penghasilan atau enggak terus ya bulan itu udah melakukan pencatatan dan budgeting atau belum lalu yang keempat sama itu pencatatannya yang kelima sudah punya asuransi untuk proteksi atau belum lalu selama ini sudah bayar pajak zakat infak dan sedekah lalu yang paling penting adalah sudah punya dana darurat atau belum jadi dana darurat di sini adalah dana yang dana yang diperlukan sewaktu-waktu darurat gitu misalnya kalau misalnya kayak misalkan kalau aku dana darurat kan dalam bentuk kalau kami dana darurat dalam bentuk logam mulia jadi kalau ada saudara mau minjem ya kita pinjemin dalam bentuk LM mereka balikin dalam bentuk LM terserah mereka mau jual LM itu atau mereka gadekan LM itu yang penting balik lagi ke kami dalam bentuk LM atau misalkan yang paling buruk salah satu tulang punggung keluarga di rumah itu lagi kena musibah entah itu di PHK atau yang paling parah meninggal sehingga tidak bisa menghasilkan income pada saat itu kita masih punya dana darurat nah idealnya dana darurat itu kalau masih lajang 3-6 bulan pengeluaran bulanan itu gak apa-apa tapi kalau sudah berkeluarga ada tanggungan ada anak ada orang tua yang harus dihidupi itu minimal dana darurat itu besarnya 6-12 bulan pengeluaran bulanan pengeluaran operasional bulanan seperti itu lalu apakah sudah ada dana pendidikan untuk anak itu juga ditanyakan dan tentunya dari sekian itu ditanyakan sudah punya sudah menyisihkan uang belum buat haji umur dan liburan jangan-jangan udah punya goals A, B, C, D tapi ternyata gak sedikitpun kita menyisihkan goals untuk bertemu bisa mengunjungi rumah Allah itu kan sayang banget lalu yang pertanyaan terakhir itu tadi apakah sudah ada persiapan untuk pensiun nah pertanyaan terakhir ini yang menggelitik kita berdua oh iya ya kita kan belum terlalu serius ya mikirin dana pensiun karena kan kita punya cita-cita nanti kalau kita tua pengennya gak nyusahin anak satu yang kedua bisa jalan-jalan cleaning dunia kedua yang ketiga bisa menghidupi anak yatim amin ya robbal amin gitu jadi wah ini nih gimana caranya nih cita-cita kita nanti pensiun itu bisa terwujud nah gitu next slide kakak host eh sebelumnya next sebelum slide selanjutnya pada paham gak disini aku ngomong apa bisa lanjut-lanjut di oke lalu nah nah pas finansial check-up itu sempat ngobrol juga dengan Pak Teguh dan Pak Eko tentang investasi saham itu terus yaudah pulang dari finansial check-up itu apa namanya udah tuh mulai kan oh iya sebelum finansial eh setelah finansial check-up sebelum nabung saham itu kita mikir oh iya ya kan dari sekian instrumen investasi yang kita punya kita belum punya nih yang properti kayak tanah apartemen rumah juga satu itu ditempati yaudah kita sempat jalan-jalan yuk kita cari tanah yuk yang murah meriah aja di kampung gitu kan alhamdulillah dapat kan gitu jadi waktu itu ada tabungan rencana buat kuliah suami kodarullah karena gak jadi kuliah S3 terus akhirnya tabungan itu dialihkan ke tanah terus kita sempat beli apartemen walaupun gak jadi lalu sampai akhirnya oh iya ya selama ini kita belum pernah nabung saham nih selama ini kan kita pakainya reksadana unit link kayak gitu ya sukuk juga pernah tapi yang nabung saham nih belum pernah gitu akhirnya si ayah bilang ini bun apa namanya cobain nabung saham gitu dikasihlah modal saat itu sekitar 500 ribu lah gitu nah dari 500 ribu aku mulai cari tahu tuh gimana sih caranya nabung saham gitu kan searching kan di instagram ikut grup investor saham pemula apalah yang kayak gitu-gitu kan oh ternyata nabung saham tuh gampang gampangnya kenapa karena itu semuanya bisa serba online serba onlinenya itu jadi sekarang tuh ada banyak aplikasi jadi perusahaan sekuritas itu punya aplikasi yang tinggal di download aja di app store terus kita ngisi di situ foto, tanda tangan semuanya ada di situ terus udah aktif kita bisa langsung belanja saham di situ kayak gitu nah jadi udah tuh intinya pertama udah dikasih modal kemudian buka rekening dulu enggak dong berarti tadi pertama apa dikasih modal download aplikasi dari download aplikasi kan ada pertanyaan-pertanyaan yang akhirnya nanti harus buka rekening gitu namanya rekening RDN gitu kan nah dari buka rekening itu kemudian menyisihkan dana tadi kan udah dikasih sama suami 500 kan wah buat apa nih gitu kan lalu nah aku mau cerita nih tentang menyisihkan dana boleh enggak next slide oh oke enggak oke sebentar sebentar ke slide sebelumnya slide sebelumnya dulu Nita Nita yang ini bukan bukan yang tadi sebelumnya lagi itu kan setelahnya nah ini jadi intinya kalau mau nabung saham itu kayak belajar renang gitu loh atau kayak belajar nyetir mobil gitu enggak bisa yang belajar teori doang kayak aku dulu ikut kelas Islamic Capital Market bareng Tika bareng Nita itu kan teori doang terus kalaupun disuruh sama Prof. Asmi saat itu ayo sekarang coba latihan beli saham gitu itu kan etok-etok doang ya kalau orang jauh bilang cuma buat belajar-belajar doang nah kali ini jadi dari sekian sekian dapet mata kuliah Prof. Asmi di 2010 aku baru nabung saham di 2019 itu kan jadanya lama banget ya gitu jadi baru punya keberanian itu di 9 tahun setelahnya gitu terus akhirnya intinya harus langsung nyemplung nyemplungnya gimana ya pertama udahlah buka rekening dulu tapi itu punya aplikasinya dari aplikasi kan bisa window shopping dulu oh ternyata harga si bris atau beri syari itu fluktuasinya tiap harinya kayak gini oh ternyata harga sahamnya Unilever misalkan ternyata kayak gini jadi awalnya itu aku cuma gitu-gitu doang gitu oke lanjut lanjut slide lanjut belum berubah delay mungkin internetnya agak dikatasin dong slide-nya gak bisa ya ini tapi itu kayak gak kelihatan gitu nah tadi kan pertama kan buka rekening ya kan download aplikasi dan buka rekening yang kedua sisihin dananya nah ini aku kasih sekilas ya gimana kita berdua nyisihin dana ngatur keuangan di rumah jadi kita bagi penghasilan rumah tangga kami itu ada tiga penghasilan bulanan tahunan sama non-rutin tahunan itu misalkan bonus tahunan PHR gitu non-rutin itu misalkan suami ngisi ngajar di mana alhamdulillah ada berzeki kayak gitu itu namanya non-rutin nah apa namanya sisihin dananya dari itu gitu terus perlu digarisbawahi bahwa untuk nabung saham itu in term of syariah itu kita kan ngomonginnya nabung saham syariah ya sebagai seorang muslim diatur gitu kan ada aturannya jadi ketika kita mau nabung saham itu pertama niatkan untuk investasi bukan trading gitu investasi itu jadi memang beli saham itu memang buat long term bukan yang kayak trader-trader pada umumnya ketika dia beli tapi ada harapan dalam hatinya oh ntar ntar kalau naik gue jual nih ya ya kalau turun oh stress gitu nah itu biasanya trader kayak gitu nah kita tuh lebih ke investasi atau nabung saham tadi gitu jadi memang apa namanya untuk jangka panjang gitu lalu yang ketiga dicoba dari yang paling kecil nilainya dan yang penting konsisten gitu misalkan aku punya budget sebulan cuma 100 ribu gitu yaudah yang penting 100 ribu itu konsisten buat nabung saham gak masalah gitu emang ada saham 100 ribu banyak gitu nanti kita kasih tau apa aja oke lalu aku kasih penghasilan bulan adalah acuan besar yang bersifat dinamis oke ini yang bikin suami sih jadinya aku agak-agak oke ini kemudian lihat tabel yang sebelah kanan ya ada alokasi penghasilan bulanan dari sini kelihatan kita bikin tuh apa namanya apa namanya oh cluster pembagian clustering jadi pertama itu kita bikin yang paling utama itu kewajiban pada Allah itu ada 1A, 1B zakat, infak, sedekah kemudian ada cicilan pembiayaan kenapa cicilan pembiayaan masuk kewajiban kepada Allah ya iya dong kan kita ngutang sama orang kan apa yang kita bayar zakat, infak, sedekah tapi kita utang sama orang gak dibayar kayak gitu jadi kita masukin cicilan pembiayaan utang-utang kepada orang lain itu kita masukkan sebagai kewajiban pada Allah yang sama pentingnya kita bayar zakat yang memang harus ditunaikan di awal kemudian kewajiban pada pihak ketiga itu seperti bayar gaji ART ioran komplek bayar listrik kayak gitu-gitu terus kemudian yang ketiga cluster ketiga itu ada investasi ada proteksi dan ada darurat itu presentasinya 40% dari income suami nah investasi proteksi dan dana darurat itu kita punya saat itu ya eh saat itu saat ini ada asuransi unit link dana darurat LM kemudian ada tabungan tabungan rencana gitu kemudian ada investasi saham seperti itu nah disini oke selanjutnya ada operational routine yang presentasinya 35% dari income suami alhamdulillah disini kita dari income suami yang 100% kita punya kita sisikan 40% buat investasi gitu jadi sebelumnya kan ada financial check up ya kita dibilang sehat karena ya salah satunya ini kita gak banyak di gak banyak hutang alhamdulillah tapi kita lebih banyak di investasi makanya kemarin pas financial check up kita disebut sebagai kondisi keuangannya sehat gitu oke terus oke tadi mau mau apa lagi oke oh iya lalu pastikan ketika nabung saham tadi kan pertama buka aplikasi bukan buka aplikasi buka rekening dan download aplikasinya sisihin dana nah ini disisihin dana tadi udah dijelaskan pastikan ketika kita menyisikan dana apa dana yang buat saham ini ya dana yang buat saham ini adalah dana yang dingin artinya apa dana yang memang sengaja disisihkan itu bukan untuk keperluan yang mendesak bukan kayak tadi dana darurat tapi memang dingin gitu boleh saja gitu jadi kalau apa namanya namanya jual beli saham itu kan fluktuasinya kan per detik ya gitu bukan per hari lagi tapi per detik jadi ketika nanti fluktuasi harganya yang berubah-rubah kayak gitu ketika kita udah terlanjur invest kita ngeliat harga saham turun ya kita biasa aja gitu enggak yang oh gimana nih turun heboh kemudian ikut-ikutan jual kayak orang gitu enggak jadi mau naik mau turun yaudah nyantai aja gitu karena kita yang kita sisikan adalah memang dana dingin gitu beda dengan dana darurat seperti itu kenapa dan tujuannya pengguna dan tujuannya nabung saham itu buat jangka panjang bukan yang trader tadi gitu jadi pertama dana dingin yang memang dikondisikan untuk bukan keperluan darurat kedua memang kita jangka panjang kayak aku tadi kan targetnya nabung saham kan untuk tabungan pensiun dana pensiun seperti itu nah terus satu lagi kenapa aku nabung saham juga pertama karena mudah kedua karena eh kedua ini baru ngomong kedua kedua karena ada kebanggaan sendiri gitu loh kayak misalkan kita lagi jalan nih kita kan rumahnya di Tangsel tuh kan ada BSD bumi serpong damai jalan sama anak-anak tuh loh nih BSD punya bunda loh ya walaupun cuma berapa lot gitu kan saat itu saat itu kan sempet beli BSD bumi serpong damai sahamnya tuh ya adalah beberapa lot jadi bilang ke anak-anak tuh kayak gitu terus atau pas anak-anak lagi jajan coki-coki oh coki-coki itu punya bunda tuh Mayora kan gitu jadi jadi anak-anak yang oh gitu ya oh ternyata kadang konyolnya tuh anak-anak bilang ke anak-anak ke teman-temannya eh itu kan punya bunda aku gitu kayak gitu-gitu sih jadi ada kebanggaan lah kita memiliki apa punya kepemilikan terhadap perusahaan-perusahaan besar itu walaupun gak seberapa kayak gitu terus yang ketiga itu yang tadi Tika bilang selama ini mereka yang nyemplung di saham itu masih sedikit banget untuk pangsa retail gitu lebih ke industri gitu pangsa retail tuh kayak aku ini gitu loh yang ibu rumah tangga kayak gitu-gitu padahal sebenarnya bukan karena mereka gak ada dananya karena mereka gak literasi keuangannya rendah literasi pasar modalnya rendah jadi mereka gak belum memberanikan untuk bisa nyemplung nyemplung nabung saham secara langsung seperti itu oke lalu next slide kita akan ngomongin gimana cara milih sahamnya kecepatan gak sih ngomongnya ini enggak oke 5 menit lagi ya kakak dia 5 menit lagi ada berapa slide sih tapi kan nanti ada suamiku oke gak apa-apa lalu gimana sih cara milih sahamnya karena aku nyubi ya alias pendatang baru yang ya cuma tahu kayak gitu di bangku kuliah dan sama sekali belum pernah nyempung langsung gimana nih sama suami dikasih duit 500 ribu disuruh nabung saham buta gak bisa baca bukan gak bisa males baca laporan keuangan pokoknya kayak gitu-gitulah terus akhirnya yaudahlah simpelnya aja kan simpelnya aku punya dua rumus nih buat ibu-ibu dan adik-adik masiswa disini yang pengen nabung saham buat kalian yang masih pemula yaitu rumusnya 2S sama 3D 2S itu pertama sesuaikan dengan isi kantong kalian kayak tadi aku kan dikasih suami 500 ribu kan yaudah oh iya gitu kan terus kemudian yang kedua sesuai syariah ya dong ya kan masa iya milih saham misalkan banyak tuh diomongin sama teman-teman di grup saham itu loh gudang garam lagi bagus atau BCA lagi bagus gudang garam jualan rokok BCA bank konvensional terus masa iya aku mau ikutan beli itu gitu kan gak syariah komplain terus rezekiku gak berkah dong jadi pastikan aku milih saham yang syariah nah saham syariah itu bisa dilihat di daftar efek syariah tadi udah dijelasin sama Tika bisa googling aja nanti disitu nah lalu di daftar efek syariah nanti juga dikelompokkan lagi mana saham-saham yang fundamentalnya bagus bahasanya yang kalau iya nanti kan dikelompokkan lagi di JII kan ya pokoknya gitu lah ada maksudnya gak usah rumit gimana milihnya ya ada nanti di daftar efek syariah lalu yang 3D selanjutnya itu pertama dikenal karena nyubi aduh capcipsu kembang kuncuk kan banyak banget kan tadi berapa Tika jumlahnya 446an 440 oke disini ditulis suamiku 444 saham syariah bingung kan mau pilih yang mana akhirnya aku milih yang aku kenal apa sih yang aku kenal contoh ya misalkan aku tahu dong BSD tiap hari lewat gitu kan terus abis itu Kalbe Pharma KLBF waktu itu aku pilih KLBF itu kan aku susu anakku belinya di Kalbe Pharma terus kita beli Blackmore multivitamin segala macem Kalbe Pharma oke aku kenal terus BRI Syariah aku pingin nih di sektor yang perbankan oh aku mau ah BRI Syariah oke pilih 3 saham itu terus yang kedua itu dipakai dipakai sama siapa dipakai oleh aku dan masyarakat luas pada umumnya kayak misalkan BSDE itu kan ya tadi itu dipakai kan jalannya terus kalaupun kira-kira 10 tahun 20 tahun beratang itu kan BSDE akan tetap ada gitu jadi gak akan khawatir ini bukan yang bodong-bodong gimana gitu investment bodong gimana dipakai gitu terus kemudian disebar disebar tuh kalau bahasa kerennya tuh diversifikasi risiko gitu aku kan disini dari uang 331 ribu aku pilih 3 saham KBSDE itu sektor properti KLBF itu berarti obat-obatan parmasi kemudian BRI itu perbankan kenapa harus diversifikasi karena supaya meminimalisi risiko ketika terjadi krisis kayak contohnya sekarang lagi pandemi kan beberapa industri itu kolaps ya karena ada pandemi kayak contohnya industri penerbangan kemudian industri pariwisata itu pasti kolaps tapi kan gak semuanya ada yang industri tetap tumbuh walaupun pandemi contohnya apa parmasi obat-obatan rumah sakit atau kemarin kita baru beli sahamnya ekat yang ekat yang dia bikin lakban kan sekarang jual beli online lagi marak karena orang males belanja langsung maka yang produksi lakban itu jadi banyak dan alhamdulillah kita gak salah pilih oke ya ekat itu performanya terus emas antam itu juga lagi bagus kayak gitu seperti itu oke udah ya next slide apa kayaknya bagian si ayah ayah gak ganti baju udah selesai nih ayahnya gak mau nongol jadi gimana deh udah selesai oke kita lanjut ke penjel oke belum belum kesimpulannya belum guys oke ini sebenarnya slide yang dijelaskan sama suami disini kita cuma kasih gambaran aja saham yang kita pilih terus jadi kenapa kita pilih itu sebenarnya nanti suami tapi udahlah gak apa-apa waktunya udah habis kemudian apa kesimpulannya adalah jadi sebelum nabung saham sebelum kalian nabung saham pastikan kalian tahu tujuan keuangan kalian apa target kalian itu apa gitu financial goalsnya apa gitu nah dari financial goals itu pastikan kalian sudah melakukan financial check up untuk tahu kondisi keuangan kalian itu dalam keadaan sehat sakit-sakitan kritis atau mau modern gitu lalu habis financial check up kan udah tahu nih dari financial check up itu kita baru deh milih kira-kira financial instrument atau instrument keuangan mana nih yang cocok sama profil keuangan kita gitu dan yang terakhir ketika semua itu sudah kita lakukan pinginnya financial pinginnya yang tadi kita cita-citakan kayak aku kan tadi cita-citanya tua gak gak ngerepotin anak kemudian bisa jalan-jalan keliling dunia sama bisa ngasuh anak yatim itu bisa terpenuhi seperti itu ibu-ibu kakak-kakak adik-adik semuanya oke cepat kan ada cuma 10 slide ya kok lama banget ya lumayan lah 40 menit oke kakak jadi nanti Pak Alfie pas saya jawab aja kali ya Pak Dia Pak Alfie bagian jawab oh iya betul dia ahlinya sini pi oke baik terima kasih kepada kedua pembicara kak Tika dan kak Dia kak Tika tadi sudah membahas dari segi teoritis segi ilmiahnya itu ada apa saja sih instrumen keuangan syariah kalau kakak-kakak ibu-ibu semua yang ada di sini ingin berinvestasi itu ada apa saja pilihannya kemudian tadi kak Dia dan nanti Pak Alfie sudah menjelaskan tentang kalau mau investasi di pasar modal itu seperti apa sih langkah-langkahnya apa yang harus dilakukan dulu dia ada financial check up gitu ya terus cek-cek dulu financial growth gitu ya oke nah kita akan masuk ke sesi tanya jawab sekarang tapi sebelum itu saya mau kasih quiz dulu nih jadi hari ini kita ada 4 door price kita ada 4 door price saya akan coba kasih pertanyaan dari kedua pemateri tapi tadi katanya dari kakak Dia mau ada tambahan dorpes ya buat yang tinggal di Jabodetabek boleh nanti dapat satu set nasi mandi porsi bertiga nasi mandi ayam porsi bertiga sama yaudah nasi 2 buat 2 orang tahu aja susah soalnya kalau jauh-jauh nasi mandi aja oke itu nanti pertanyaannya dari kak Dia ya sekarang saya mau kasih 4 pertanyaan dulu nih untuk quiz untuk cara menjawabnya silahkan dijawab tapi private ke saya ya jadi tidak dijawab ke everyone di chatroomnya tapi dikirimkan private ke saya oke sudah siap kakakakakak saya saya itu siapa oh iya ke akun Anita Priantina ya jadi gak di ini ya Jawaban yang di-send ke everyone itu tidak dihitung. Jawabannya harus dikirim langsung ke private chat ke saya. Oke, sudah siap? Sudah siap jarinya kalau yang pakai handphone atau touch-nya kalau yang pakai keyboard? Pertanyaan pertama, tadi Kak Tika menjelaskan tentang akad-akad pada keuangan komersial. Sebutkan tiga akad yang ada di keuangan syariah yang sifatnya komersial. Silahkan. Saya kasih waktu berapa menit ya? Satu menit kali ya. Nanti ini ya, sebutkan nama, alamat, kemudian jawaban. Itu pertanyaan pertama. Private chat ya, jangan lupa. Tiga ya, jawabannya tiga. Sebutkan tiga akad pada keuangan komersial. Ada ini, ini, dan ini. Oke, sekarang pertanyaan kedua. Pertanyaan kedua. Oke, tadi Kak Tika menjelaskan tentang reksadana. Pertanyaannya adalah, apa jenis reksadana yang risikonya paling rendah? Kalau yang memperhatikan, insya Allah bisa menjawab ini. Apa jenis reksadana yang risikonya paling rendah? Bayu ini memperhatikan nggak, Bayu ini? Udah aku menyerahkan ke peserta aja. Ini bedanya MC dosen dan nggak ya. Ini pinter buat pertanyaan ya. Kamu nyatut, harus nyatut. Oke, apa jenis reksadana yang risikonya paling rendah? Yang risikonya yang paling rendah ya, malah bukan yang paling tinggi ya. Yang paling rendah? Yang paling tinggi ya. Nyari-nyari yang susah. Oke. Sekarang pertanyaan dari materinya Kak Dia. Kalau pertanyaan dari materinya Kak Dia, tadi ada tentang financial check-up. Jadi kita harus tahu nih tadi kalau kata Kak Dia, apakah keuangan kita itu sehat, sakit, atau yang terakhir di sensor. Nah, pertanyaannya tentang dana darurat. Jika Bapak Ibu atau semua peserta di sini masih single, berapa bulan harus disisihkan dana daruratnya? Itu pertanyaannya. Berapa bulan harus disisihkan dana darurat jika seseorang itu masih single? Pertanyaan pertama. Sudah ada yang masuk nih jawabannya. Oke. Sekarang pertanyaan yang kedua. Pertanyaan yang kedua. Ini tadi sebenarnya kata Kak Dia dari ini ya. Selain ini dibuat oleh Pak Alfi. pertanyaan yang kedua adalah per Agustus 2020 ada berapa jumlah saham pada indeks saham syariah Indonesia? Oke. Aduh, itu mesti mundur-mundurin slide. Kak Dia nggak boleh jawab ya. Kak Dia nggak boleh jawab. Oke, Kak Dia udah siap pertanyaan untuk quiz-nya? Nah, ini yang terakhir nih. Sponsornya hukus nih dari itu. Itu share screen-nya di-close aja, Bu. Eh, iya ya. Sorry-sore. Oh, nggak ada di situ, Kak Dia jawabannya. Jawabannya nggak bisa ya. Kakak Dia sudah siap dengan pertanyaan yang kelima dengan dorkerais nasi mandi dikirim dan dimasak langsung oleh Kak Dia. Oke, pertanyaan dari kami berdua. Apa rumus nabung saham bagi pemula ala Puan Wijaya dan Alfi Wijaya? Manta. Ala kami? Apa rumus menabung saham gitu ya? Ala kita, ala kami berdua. Ini yang lokasinya dimana, Bu? Oh, iya. Yang boleh jawab. Yang boleh jawab lokasinya. Pasti kan yang jawab itu lokasinya deket rumahku ya, Ciputa Timur, Tangerang Selatan. Kalau nggak. Nggak ada. Oh, banyak loh temenku di sini yang gabung. Oh, berarti temenku aja itu nanti yang jawab. Oke, untuk yang pertanyaan kelima ini jangan lupa ya. Harus disebutkan betul-betul alamatnya. Karena kalau di Malaysia nggak nyante. Seperti ini, mohon maaf. Iya, aku bisa jawab ntar aku infalkan kemana gitu dah. Kata asli, kata kakak, kata kami boleh jawab nggak? Diaihin, diaihin. Boleh nanti misalnya hadiahnya mau dimakan kemana, silakan lah gitu ya. Arita bisa langsung ini ke pertanyaannya. Nanti pengumuman jawaban nanti aja. Siap. Biar waktunya. Jadi pengumuman pemenangnya nanti saya umumkan di akhir ya. Jadi stand by, stay tune, jangan kemana-mana dulu. Karena yang tadi mengirimkan jawaban untuk kuis, baru akan saya umumkan siapa pemenangnya di akhir. Sekarang saya mau ke sesi tayang jawab. Mungkin saya rangkum aja kali ya, Katika. Karena udah mau zuhur juga di sini. Saya sebutkan beberapa pertanyaan. Nanti mungkin Katika jawab secara keseluruhan aja gitu ya. Oke, Katika siap. Siap. Oke, mungkin yang pertama ini dari pertanyaan pertama dulu nih dari Bu Sri Astuti. Di Indonesia bukannya ada aturan bank tak bisa membeli rumah baru dijual kembali ke konsumen. Jadi tentang ini, tentang jual-beli rumah. Jadi bagaimana itu teorinya masih bisa diterapkan atau tidak? Jangan dijawab dulu, sebentar. Oh, rumahnya. Kemudian ada lagi pertanyaan ke BNT dan Bank Syariah. Boleh dikasih contoh nggak BNT itu? Mungkin nama BNT yang cukup besar gitu ya di Indonesia. Ada apa saja. Kemudian tentang ini nih, masih ada pertanyaan tentang benar nggak sih? Soalnya katanya masih ada banyak yang bertanya. Ah, sama aja tuh Bank Syariah dengan Bank Konvensional. Bagaimana kita meyakinkan lagi nih? Ya, beda kok Bank Syariah itu Syariah. Bank Konvensional itu tidak Syariah. Oke, dan ini tadi. Bagaimana kalau ada bank yang dia punya, yang Syariahnya juga punya yang Konvensionalnya juga. Misalnya disini dikasih contoh Bank Nasional Indonesia. Ada yang BNT, ada yang BNT Syariah. Bagaimana itu? Apakah tercampur atau bagaimana? Mungkin itu, silahkan Kak Tika. Oke, terima kasih banyak atas pertanyaannya Mbak-Mbak sekalian. Yang pertama itu rumah tadi ya, masalah rumah. Betul, memang apa namanya, bahwa ada kesulitan pengakuan ya, untuk rumah itu diakui sebagai kepemilikan dari bank tersebut. Meskipun sebetulnya di BNI Syariah sendiri, BNI Syariah terutama yang pernah mengajukan kepada OJK untuk bisa memiliki inventory. Jadi, bank itu boleh memiliki inventory, yaitu misalnya bank itu menjadi developer rumah. Dan ini BNI Syariah punya tuh namanya, kalau nggak salah, Gria, Ibe Hasanah gitu ya. Jadi, bank itu sendiri dia bahkan sampai membangun, bukan cuma sebagai intermediary aja, tapi dia membangun, terus dia juga menjual rumah tersebut ya. Jadi, sebagai inventory-nya. Tetapi, di Indonesia sendiri, implementasinya memang lebih terkait karena pajak pada dasarnya. Jadi, kalau misalnya kita, bank Syariah beli dari developer, dan developer dijual lagi ke nasabah, nah itu ada double taxation, ada dua kali kena pajak. Pajak pembeliannya kena dua kali. Sehingga akhirnya yang dilakukan adalah, di dalam peraturan, di dalam akadnya tersebut, ditulis bahwa itu adalah penjajian jual-jual beli, begitu, tetapi di dalam hukum positif bahwa nanti si rumah itu tetap atas nama si nasabah. Modelnya gitu. Jadi, yang langsung dialihkan, yang membeli adalah atas nama nasabah, tetapi di perjanjian dari bank, sudah disebutkan bahwa ini ada terjadi jual-beli dari bank, dari bank kepada nasabah. Ya, begitu juga tercatat di untangnya bank. Itu yang pertama. Yang kedua, BMT ya. Itu sebetulnya bank versi mikro, lebih kecil dari BPRS gitu ya, tapi dia belum diawasi oleh OJK. Misalnya yang terkenal itu BMT Sidogiri gitu ya, nah itu sangat terkenal karena sudah besar sekali, dan jenis usahanya juga bermacam-macam, itu biasanya dibentuk dari perkumpulan, lalu membuat usaha gitu ya, sama-sama dan berbentuknya kooperasi. Jadi, di bawah kementerian kooperasi. Lalu, apalagi sih tadi BNI ya, BNI Syariah, gimana sih ceritanya bahwa dia di, oh, nah BNI Syariah dan BNI, spesifik kepada BNI Syariah dan BNI. Pada dasarnya itu adalah dua bank yang berbeda, manajemennya beda. BNI Syariah memang anak perusahaannya BNI, tapi dia ada di dua, dia bentuknya bank umum Syariah ya, jadi dua berbeda. Dia memiliki sistem IT yang masih jadi satu. Jadi, kalau kita mobile banking, nah kita bisa pakai BNI ke BNI Syariah, tapi sistemnya saja, pada dasarnya, sistem IT-nya saja. Pada dasarnya ketika dia ada pengelolaan, semuanya dua terpisah. Jadi, kalau dibilang sama, saya pikir memang dia nggak sama. meskipun ada juga yang bertanya, gimana caranya, apalagi tadi ya Mbak Nita ya, ada yang bertanya, gimana kalau misalnya, apa, ada bank, terus, apa sih, minjemnya, karena transaksi ya, kalau saya tadi nggak baca, gimana kalau, apakah riba atau nggak, dana administrasi, kalau nggak salah ya, ada yang gitu ya. Nah, dana administrasi itu diperbolehkan, karena itu adalah dana yang dikeluarkan memang atas transaksi yang berlangsung. Kalau misalnya, tadi customer biasanya itu menggunakan, apa namanya, bank konvensional bertanya, maka mungkin bisa dipakai sebagai transaksional saja, tapi untuk saving tetap di bank syariah. Wallahualam bisawab, ya itu hanya, apa namanya, menurut saya saja. Terima kasih, Kak Tika. Kalau ada yang masih belum ini terjawab, mungkin boleh langsung ngubungi Kak Tika nggak, Kak Tika? Siap, siap. Insya Allah boleh. Silahkan. Oke. Sekarang pertanyaan untuk Kak Diah dan Pak Afi ya. Ini saya rangkun saja pertanyaannya. Ada yang bertanya, nomor satu, kalau Forex itu masuknya ke pasar modal apa ke, ini ya, ke Kak Tika tadi ini ya, apa pembahasannya? Forex bagiannya Tika deh. Oh, oke. Forex nggak banyak prakteknya di Indonesia. Artinya Forex itu bentuk dari derivatif dan tidak syariah compliance, kecuali hedging yang sudah ada aturannya, tapi sebagian besar nggak. Jadi kayak future, swap, option, nah itu tidak diperbolehkan secara syariah. Oke. Sampai saat ini. Oke, siap. Ini kalau ke Kak Diah, pertanyaannya ini ya, jauh lebih teknis. Ada yang bertanya tentang financial check-up. Financial check-up itu seperti apa sih tahap-tahapannya, terus mungkin kalau ada recommended application-nya, itu seperti apa sih, bagaimana cara melakukan financial check-up. Jadi tadi tuh, ada kesimpulan, oh sehat, oh kurang sehat atau sakit, oh butuh ini, butuh bantuan misalnya. Itu seperti apa. Kemudian, oke, siap. Ini yang kedua, pertanyaan dari Mbak Yuni, ini saya tidak boleh melewatkan ya, sebagai ketua komi, pertanyaannya harus saya bacakan. Kalau dari Mbak Yuni, pertanyaannya, Bunda Amira kan investasi di saham, sekaligus ini juga ya, di kuliner. Apa yang dirasakan positif, negatifnya dari kedua bentuk investasi tersebut? Silakan, Pak Auti boleh menjawab pertanyaan pertama, Kakak Diah boleh menjawab pertanyaannya kedua, sama enggak? Oke, aku jawab dulu ya. Financial check-up, setahu aku itu bisa online. Atau bisa datangi beberapa financial planner yang ada di Jakarta banyak ya? Banyak. Aku kemarin datengin Pak Teguh. Tahu kan Pak Teguh? Nggak tahu ya? Ya udah. Terus, kemudian yang kedua tadi, investasi di saham sama kuliner. Positif-negatifnya, ya ini kan lagi pandemi. Kalau kuliner itu, sekarang kan aku punya lapak di pasar modern Bintaro, itu agak sepi karena kan orang menguranginya untuk pergi ke pasar. Jadi lebih ke gimana caranya bisa jualan online, orang enggak usah datang. Tapi kalau saham, karena lagi pandemi, kan harga saham juga mostly turun gitu kan. IHSG merah. Jadi ya itu saatnya kita untuk investasi lebih banyak karena harga lagi pada turun gitu. Kalau bahasa mereka investor saham itu diserok gitu loh. Karena lagi pada turun, mumpung lagi pada turun, berarti diserok. Jadi enggak usah panik. Waduh turun, terus kemudian dijual. Salah. Justru karena lagi saham lagi pada turun, harusnya dibeli lebih banyak. Nih Pak Alfie mau nambahin enggak? Oke. Apa nih? Finansial check-up. Karanya banyak. Kalau yang murah meriah, tinggal nonton YouTube. Atau paling murah nih, sekarang ya, tulis. Jawab tiga pertanyaan saya. Satu, ada berapa jumlah uang tunai yang ada ditabungan? Berapa itu? Lebih dari tiga kali penghasilan atau di bawah? A, lebih dari tiga kali. B, di bawah tiga kali. Uang yang ditabungan. Pertanyaan nomor dua. Tanyaan nomor dua adalah setiap bulan dari penghasilan, berapa yang disisihkan? A, di atas 10%, B, di bawah 10% yang disisihkan untuk nabung atau investasi. A, di bawah 10%, sorry, A di atas 10%, B di bawah 10%. Nomor tiga, apakah berapa jumlah cicilan bank? A di bawah 30%, B di bawah, di atas 30%. Sudah, gitu doang. Itu dulu deh. Tiga itu sudah menunjukkan finansial check-up. Kalau jawabannya B semua, kalau jawabannya B semua, itu sudah mau masuk ICU itu. Kalau jawabannya B-nya dua, ya rawat jalan lah. Rawat inap. Kalau B-nya satu, rawat jalan. Kalau enggak ada B-nya sehat. Nah, itu lah gitu deh. Finansial check-up itu kayak gitu doang. Sederhananya. Itu model sederhana, ya. Jadi, cek berapa yang ada uang ditabungan. Yang kedua, cek berapa bisa nyisihkan dalam sebulan. Yang ketiga, kalau ada pembiayaan, apa kalau pilih dari 30% atau enggak. Nah, kalau dulu yang kita alami, banyak isiannya. Ada sebelah tadi, ya. Tapi dengan tiga indikator itu, contoh finansial check-up. Tinggal pilih A atau B, pilihan-pilihan itu, nanti itu ada kayak Excel-nya, terus kita ditunjukin. Oh, nyasihnya. Kalau lebih gitu, model finansial check-up sederhana. Oh, kalau tahu Aci. Apa, kalau tahu Aci, mama aja lah. Ya udah. Udah cukup menjawab, apa belum? Itu yang pertanyaan kedua, Teteh, yang apa, dampak positif-negatifnya dari investasi pasar modal sama yang investasi sektoril yang langsung diolah sendiri dalam nuntuk di seksual internet tadi tuh. Pertanyaan dari Bayuni. Mungkin nambahin gini. Udah dijawab itu, udah dijawab. Yang ditambahin, ditambahin Pak Afi. Ya, ditambahin. Ini, kalau sektoril, itu kan sangat tergantung dari customer ya. Dan kalau makanan, kita memilih makanan karena setiap orang pasti makan. Sehingga, kita cari bisnis yang semua orang perlu. Kurang lebih gitu. Dan kita buat dua model, ada yang di pasar, ada yang online. Jadi, memang bisnis yang kita pilih, bisnis yang tidak lekang oleh waktu. Dan kebetulan passionnya di situ. Passionnya di makanan. Kalau pasar modal, memang ada dua tuh. Tadi ada set yang lewat ya. Kalau yang pertama kan rumusnya tadi udah jelas, 2S, 3D. Kalau mau naik dikit, yang intermediate, bisa paham laporan keuangan. Yang kedua, paham plan bisnis dan ekonomi. Yang ketiga, tahu tata kelola. Nah, yang ketiga, yang advance itu harus tahu valuasi dan psikologi. Dan psikologi itu pinter. Itu penting, bukan pinter. Karena apa? Kalau orang yang belum biasa main saham, ketika investasi saham, ketika kondisi krisis, apa namanya, harga saham turun, itu biasanya dia takut. Masih suruh pas. Dijual. Padahal itu harga lagi turun. Padahal kalau kita, harga lagi turun, justru beli. Lebih banyak. Kemudian, psikologi itu penting. Kalau harga lagi naik, kalau yang psikologinya kurang bagus, dia malah pengen, wah lagi naik nih, kita beli yuk. Kalau kita justru lagi naik, malah nggak beli. Jadi, psikologi itu penting. Kalau orang yang belum biasa, justru pas naik, dia pengen beli, pas turun dia jual. Jadi, minus hasilnya itu. Hasilnya pasti minus. Jadi, kalau pasar modal memang harus, harus tadi uang dingin dan psikologinya harus dijaga. Kalau nggak dijaga itu, ini ya, stress. Makanya jangan trading. Kita sih tenang-tenang aja, karena uang dingin diletakin aja. Karena tujuannya ya, nanti masih 5-10 tahun lagi. Mungkin gitu bedanya. Jadi, perspektifnya agak beda. Kalau bisnis jangka pendek, itu yang mikir day-to-day. Kecuali kalau kayak Robert Kiyosati udah pindah ke bisnis ya. Nah, itu udah ito pilot. Tapi kalau ini masih sekarang, masih jalan sendiri. Mungkin gitu, makasih. Oke. Terima kasih, Kak Adia dan Pak Adi. Ini menarik sekali. Walaupun mungkin sebenarnya masih ada beberapa pertanyaan yang belum bisa tersampaikan. Nanti, apakah boleh menghubungi langsung Kak Adia dan Pak Adi? Tunggu bulan depan. Tunggu bulan depan. Oke, oke. Wih, iya. Udah dikantakan bulan depan. Oke. Bulan depan kita lebih detail lagi. Jadi, ada sesi bengkel ya. Bengkel investasi pasar modal syariah ya. Dengan budiah dan suami gitu ya. Jadi, tolong semuanya stay tune. Jangan apa namanya lewatkan. Tapi kalau bisa weekend, Mbak Yuni, kan ayahnya kerja. Pas lagi cuti spesial. Ini dia spesial cuti buat nampingin aku Zoom loh. Masya Allah. Aku tuh takut gak bisa jadi aku, ya cuti aja dong. Takut, takut. Gitu. Tapi kalau besok-besok kayaknya kalau bisa weekend aja atau malam gitu. itu pas ayahnya udah selesai kantor. Nanti saya buat nanti saya buat polling dulu ya. Waktu untuk bengkel pasar modal syariah ini. Iya. Jarang-jarang loh. Ini pembicaranya langsung. Direktur utama BPRS. Harta Infant Karemi. Baik. Terima kasih Kak Tikka, Kak Dia, dan Pak Alfi. karena disini sudah zuhur. Saya mungkin langsung ke pengumuman ini ya. Pemenang ya. Pengumuman pemenang kuih hari ini. Jadi sudah ada lima yang terpilih. Yang pertama adalah ini alumiayan ya. Mbak Fitri Hastuti. Yang kedua adalah Mbak Iin Nur. Yang ketiga adalah Mbak Azizah Murshidah. Yang keempat adalah Mbak Asi Saraswati. Yang kelima, ini door prize khusus dari pembicara kita, ada Mbak Refi Yulita. Selamat. Nanti Mbak Yuni akan menghubungi untuk pengiriman hadiahnya ya. Untuk hari ini. Bu, yang Bu Fitri karena beliau udah udah dapet jadi beliau juga udah Jafri diganti yang lain. Oke. Untuk Mbak Fitri karena sudah merelakan hadiahnya saya ganti sebentar-sebentar. Oh, ini nih. Novilia Aisyah. Selamat untuk kelima peserta yang beruntung mendapatkan door prize pada hari ini. Saya juga mengingatkan bahwa minggu depan kita ada kajian tentang wakaf dan zakat dari Dr. Cori, Dr. Kuroha Aisyuniah dan dari Kak Lisa Listian. Jadi, jangan lupa minggu depan pembahasannya masih tentang ekonomi syariah. Kalau hari ini fokus kepada komersial finance, minggu depan kita akan membahas tentang social finance. Dari Mbak Yuni, dari komen ada lagi yang mau disampaikan Mbak Yuni? itu info-nya, Bu. Oh, iya. Sama sponsor doorpress dari mana saja. Oh, iya. Bapak-Ibu, saya ketik saja kali ya. Mbak Yuni, boleh minta tolong diketik, gak? Dikirim ke grup. Maaf, ya. Oke, saya ketik dulu di grup kali ya. Jadi, Bapak-Ibu, Komi ini adalah sebuah lembaga yang suadaya ya, membiayai diri sendiri. Jadi, Bapak-Ibu atau kakak-kakak yang ingin berinfak untuk kajian Komi. Boleh dikirimkan ke... Oke, let me share. Oh, iya. Oke. Silahkan, Mbak Yuni. Oke, jadi ini pengumuman dari Komi ya. Jazakumullah Orangka Firon kepada para donator. Yang pertama, untuk speaker today. Semoga tidak kapo ya. Ibu Tika, Ibu Diyah, dan Bapak Alfie. Dan kami masih sangat berharap, khususnya Ibu Diyah dan Pak Alfie untuk bisa share lagi secara lebih detail tentang dengkel pasar modal syariah. Dan insya Allah tadi sudah dibahas di tim Komi. Tim Komi itu hanya dua saya dan kami sebenarnya ya. Kami dibahas saya di Malaysia. Insya Allah bulan depan kita lanjut. Jadi, saya melihat tadi banyak sekali pertanyaan dan kita nggak bisa meng-cover karena terbatas dari waktu. Jadi, teman-teman jangan kecewa. Bisa Jafri langsung. di Budi Diyah ini ada di grup Komi WhatsApp yang kedua ya, nanti bisa Jafri atau nunggu bulan depan insya Allah. Dari Komi ada beberapa hal. Yang pertama tentang door price tadi ada empat ya hari ini ya. Lima ditambah dari Budiah. Yang pertama itu dari toko Busana Musring Saskia Tangerang voucher Rp 50.000 dan juga dari Tokopania Gontuku sama voucher Rp 50.000 kemudian juga dari Trust Property Indonesia. Nah, ini salah satu member Komi. Ada lagi dari Ibu Dokter salah satu member Komi ya. Dan biar lebih semarak insya Allah door price juga akan selalu ada setiap kajian insya Allah yang sifat nanya satu ya. Kita mulai dari berapa bulan lalu ya dua door price kita saja Alhamdulillah semakin banyak yang berpartisipasi Jazakum dan infat saat ini ada Rp 1.717.000 ya. Ini juga dari para khususnya dari member Komi ya. Alhamdulillah Komi saat ini masih tetap konsisten dengan setiap seninya dan kita juga udah apa namanya register di Zoom selama satu tahun ke depan ya dan sangat berharap partisipasi dari teman-teman khususnya alumni IAUM menjadi narasumber ya. Masih ditunggu judul-judul yang belum submit ya dan juga bagi kawan-kawan peserta Komi yang bukan alumni IAUM dan pengen banget sharing karena ilmu yang dimiliki sangat kemanfaat nah itu sangat kami alu-alukan ya sangat kami tunggu juga gitu jadi kita Komi di saya nggak tahu saya nggak kenal ya banyak yang ada di member Komi ini tapi Alhamdulillah di sini kita jadi kenal nah ini kita manfaatkan untuk saling singatron dan saling memberikan manfaat itu saja Jazakullah Rangkaesran kepada para komateri dan juga MC hari ini ya jangan kapal semuanya insya Allah jumpa lagi untuk Komi-Komi selanjutnya ya gitu aja baik mungkin dengan pengumuman dari Mbak Yoni menjadi penutup untuk kajian Komi kita hari ini terima kasih banyak untuk semuanya untuk semua pembicara Kak Tika Kak Dia Pak Alfi dan juga kepada semua peserta hadir lagi di kajian Komi minggu depan insya Allah dengan sudah tiba juga waktu zuhur untuk waktu Indonesia Barat kita sama-sama tutup kajian Komi hari ini semoga berkah dan bermanfaat kita tutup dengan bacaan Alhamdulillah Alhamdulillah dan doa Kifaratul Majlid Subhanakallah ma'ubiham Asyadolah Alhamdulillah Alhamdulillah Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Foto dulu Bu Oh iya foto ya Matikan dulu Youtube Aduh lupa Saya matiin dulu Youtube-nya Iya kepada para peserta yang mau foto bareng boleh dinyatakan